Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalat wassalamu ala srofil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah Saya ulangi lagi ya Metafisika tasawuf eksakta ilmiah Berarti ini bukan ranah syariat ya Ini ranah tasawuf Dan taklim kami adalah taklim ma'rifat Bukan syariat Nah, judul yang kami angkat kali ini adalah Menanggapi konferensi pers dari Mui Sulsel Yang pada hari ini Pertanggal hari ini Membacakan fatwa Tentang aliran taklim ma'rifat Mr. TM Dianggap sesat Tentang ini Kami ceritakan sedikit ya Pada tanggal 6 Selasa kemarin Kami telah Menghadiri sidang Kejati Kemudian lanjut Mui Kota Makassar Dan Sudah muncul Berita acara Atau apa Pemberitahuan ya Bahwasannya Kami Memohon maaf Kalau ada Kata kami yang kurang berkenan dan sebagainya Dan enggak masalah ya Kemudian Disitu Kami pun siap dibina oleh Mui Nah, kemudian kami diarahkan untuk Tertib administrasi Semuanya Kami oke Tetapi Ini Mui Kota Makassar ya Tetapi Ternyata Pada hari Sabtu kemarin Yaitu tanggal 10 Kemudian Mui Mengadakan Rapat Internal Yang Sebelumnya adalah Ada aduan dari Seseorang Enggak tahu siapa Dari mana Enggak tahu ya Kemudian Ini Mui Provinsi ya Beda dengan tadi ya Mui Kota Makassar Kemudian mengadakan Rapat Yang disitu ada Pelapor Dan Saksi Saksinya kebetulan Mantan Anggota Taklim Marifat Tapi Yang telah Ingkar ya Tentunya ya Dan dia Kayaknya ada Sentimen sakit hati Sama kita Entah sebabnya apa Saya enggak tahu ya Nah Artinya apa Dari pihak pelapor Dan pihak saksi ini Di posisi kontra Dengan saya Sudah saya Tampilkan di video-video Sebelumnya ya Kemudian Di sidang itu Enggak ada pihak kami Kemudian Ya Di Oficialnya Mui sendiri Kemudian Kami diduga Sesat Dengan poin-poin Yang ternyata Itu Salah Ya Jadi ada Poin-poin ini Didakwakan Sesuatu yang sesat Dan itu Tidak kami Lakukan Atau tidak kami Statmenkan ya Di antaranya ya Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Saya enggak pernah Bilang begitu Nah Sangat disayangkan ya Di sidang-sidang Mui Materi ini Enggak pernah Ditampilkan full ya Silahkan Dicari Kalau ada Di video-video saya Silahkan dicari ya Tentu Jangan lupa ya Like Comment Dan Subscribe Ya Kami tidak pernah Menyampaikan Bahwasannya ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Tapi menyampaikan Ada Rasulullah Ya Nabi Muhammad Bukan Rasulullah terakhir Karena Rasulullah itu Bukan manusia Ya Dan Nanti kami akan Bedah satu persatu ya Ini langsung ya Dari Videonya Pihak Mui sendiri Jadi kami akan tanggapi Tetapi anehnya ya Dari sidang Yang itu resmi ya Mulai kejati Dan Pihak Mui Kota Makassar Di satu hari yang sama Kok tiba-tiba dalam Waktu empat hari Kok ada manuver lagi Gitu loh Terus Apakah pihak Mui Makassar Kota Makassar Dan pihak Mui Provinsi Sulawesi Selatan Ini apakah Tidak ada koordinasi Tentunya Kalau sidang Harusnya ada Pihak kami dong Kami tidak ada Orangnya Orang kami Tidak ada Dijadikan narasumber Tidak ada Kemudian tuduhannya Ini tidak tepat Kemudian Setelah tuduhan tidak tepat Kemudian kami Didakwa sesat Sepihak Kenapa Mui ini Memakai acuan Pihak pelapor Dan saksi Yang dua-duanya Kontra dengan kami Nah coba itu Dan itu Tidak lewat Persidangan resmi lah ya Itu internal Mui Dan Orang-orang Barisan sakit hati Ya tau kan Kalau orang sakit hati Main fitnah sana Fitnah sini Sementara sidang Pertanggal Selasa Tanggal 6 Ini kami Tidak ada masalah Kok Apa ya Kok kental sekali Pesenannya Kalau saya Biasa pesen gorengan Kadang pesen pentol Ini kok pesen Aneh ya Aneh gak Menurut saya Dan Yang didakwakan Apa Saya menyimpang Itu tidak ada Di video saya Semuanya Silahkan Kalau cari Kalau ada ya Dan nanti akan Saya terangkan Setelah detail Murni dari Videonya Mui Saya tanggapi Dan Silahkan ya Saya gak merubah Menambah Mengurangi ya Saya main satu jari saja ya Tapi kita pelan-pelan ya Inilah yang Saya sampaikan ya Ada kacamata syariat Dan ada kacamata hakikat Sudah dari awal Saya sampaikan Mui ini Memakai acuan dasarnya Memakai kaca pandang Syariat Saya kan bukan Menyampaikan syariat Dari awal Saya menyampaikan Metodologi Agar bisa Ma'rifat Ya Maka saya tidak Membah syariat Syariat Terserah masing-masing ya Pernah gak Saya menyampaikan syariat Hal haram Hukum apa Hukum apa Tidak ya Saya Menyampaikan Metodologi Metafisika Tasawuf Tapi secara Eksak Ilmiah Karena Nabi sampaikan Islam itu Ilmiun Wa amaliyun Dan Ini Nabi loh ya Ilmu teori Ilmu yakin Tertolak Betul gak Ainul yakin pun Tertolak Harus Hakul yakin Yang sah Diterima Allah Nah saya Menyampaikan Uraian-urian Tentang Metodologi ini Secara ilmiah Dan kalian bisa Membuktikan Amalia Nah Sayangnya ini Mui Memakai rujukan Untuk Konfront Dengan Uraian-urian saya Hanya dengan Dalil Dalil ilmu apa Ilmu yakin Apa anul yakin Apa kakul yakin Ilmu yakin Lah kami menerangkan Ilmiah dan amalia Yang membantahnya Menilai dengan Dalil Ingat ya Saya pun ada Dalil Tapi disini Gak bisa dibantah Aku punya dalil Sana pun punya dalil Tetapi Ingat ya Quran itu Adalah Firman Allah Yang disampaikan Dengan Empat Lapisan ilmu Dimensional Nah ini masalahnya Ilmu syariat Tarikat Tarikat dan Makrifat Kan sudah saya bilang Saya tidak membahas Ilmu syariat Ya kan Saya membahas Metodologi Cara praktek Dan itu Sangat ilmiah Nah Tentu Karena ilmiah Maka Mesti ada Dasar-dasar dalilnya Tetapi Dasar dalil pun Quran pun ada Dua dimensi Hati-hati Ada dimensi Akal Dunia Dan ada dimensi Akhirat Atau roh Saya gak pernah Membahas akal Ya Contohnya ya Ini Pasti kita akan Ketemu dua Sifat Kontradiktif Ya Yang itu Gak mungkin Ada pada Satu dimensi Yang sama Nah ini kan Artinya apa Dua sifat Yang kontra ini Pasti ada di Dua dimensi Yang berbeda Contohnya ya Tuhan di langit Ada Tuhan di bumi Betul gak Tuhan Zahir Ada pula Tuhan Batin Akulah Zahir Dan Batin Betul gak Tuhan awal Juga Tuhan Akhir Betul gak Tuhan Sifatnya wujud Dan satunya Laisa Kami Sisayun Wujud terlihat gak Dengan apa Mata Mata kepala Laisa Kamu Sisayun Bisa dilihat Ini dua-duanya Ada dalilnya Loh ya Kemudian Allah Jauhnya Tak terhingga Tapi di ayat yang lain Aku lebih dekat Berhampir daripadamu Timbang urat leher Kemudian Ada Allah Menyebut Aku Tunggal ya Ada pula Allah menyebut Kami Seolah Jama' Loh kan Kemudian Allah Esa Allah pun Dimana-mana Ini dua sifat Yang bertelah belakang Ini Kemudian Demikian juga Quran Quran Yang namanya Firman Yang datang Dari sisi Allah Gak mungkin Berupa tulisan Betul gak 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 mungkin Berupa Suara Betul gak Berarti Quran Yang dalam Notabene Adalah wahyu Adalah Berupa Nur Allah Yang mutlak Yang tidak Terbatas Tidak tergambar Dan tidak Terdiminisi Tapi Quran Yang di dunia Menjadi Ayat-ayat Mushaf Yang tertulis Lafal dan Nur Betul gak Nah ini pun Harus hati-hati Mana yang disebut Quran Mana yang disebut Mushaf Karena Quran Sesuai di Al-Waqiyah 79 Itu gak mungkin Kau bisa sentuh Apalagi baca Kecuali oleh Roh Yang disucikan Dan Quran Sesuai Asura 52 Saya ngomong dahulu juga ya Sebelumnya Kau tidaklah Mengerti kitab Quran Dan tidak pula Mengerti iman Demikian ini Keduanya Kami jadikan Nur Dan kami tunjuk Siapa yang kami Gendaki Diantara Hama Mekami Quran itu Nur Yang hanya Diperoleh Bagi siapa-siapa Yang dipilih Dikendaki Diantara Hama Mekami Bukan semua orang ya Nah itu ya Jadi kita harus Berpikirnya Dari ini dulu Jangan kemudian Digebiah Uyah Kita membahas Makrifat Sana membahas Kacamata Syariat Jaga Sembung Naik Oh cek Gak nyambung Cek Dan nanti ya Poin-poin Tuduhan Saya sesat Nanti saya akan Buktikan Bahwa saya Tidak ada Satupun yang Sesuai dengan Yang saya sampaikan Nah inilah Yang saya sering Sampaikan Mui ini Parameternya Syariat Sedang agama Apa versi Nabi Syariat apa Makrifat Makrifat Berarti saya Tidak Menista Agama Karena apa Ini tentang Syariat Saya kan Gak membahas Syariat Maka otomatis Gak mungkin Saya Menista Syariat Saya gak Membahas Syariat Kok Saya menerangkan Metodologi Untuk Makrifat Karena Sampaikan Nabi ya Awaluddin Makrifat Awal mula Orang mulai Beragama Adalah kapan dia mulai Kenal Allah Makrifat ya Syariat Agama bukan Bukan Nah kan Jelas ya Awaluddin Makrifat Akhiruddin pun Makrifat Demikian juga Dugaan tentang Ulama Ada Banyak Dalil ya Saya pun Ngomong dalil Jadi gak Sembarangan ya Nah contohnya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Aku Lebih Mengkhawatirkan Apa yang Akan terjadi Pada kalian Daripada Kekhawatiranku Pada Dajjal Salah seorang Sahabat Kemudian bertanya Apakah itu Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Ulama Su' Atau Ulama Yang Buruk Kemudian ya Dari lagi ya Dari Abu Dhar Berkata Dahulu Saya pernah Berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Lalu Beliau Bersabda Sungguh Bukan Dajjal Yang aku Takutkan Atas Umatku Beliau Mengatakan Tiga Kali Maka Saya Bertanya Wahai Rasulullah Apakah Selain Dajjal Yang paling Kau Takutkan Atas Umatmu Dan Beliau Menjawab Para Tokoh Yang Menyesatkan Berarti Ulama Tidak Semuanya Benar Bahkan Ini Lebih Keci Daripada Dajjal Ini Kata Siapa Nabi Kemudian Akan Datang Suatu Zaman Pada Manusia Dimana Pada Waktu Itu Tidak Tinggal Islam Kecuali Namanya Saja Dan Tidak Tinggal Quran Melainkan Tulisan Lafal Hurufnya Saja Mesjid-mesjid Dibangun Megah Namun Kosong Dari Petunjuk Dan Ulama Mereka Adalah Makhluk Yang Terjelek Yang Terjahat Yang Berada Di kolong Langit Dari Mulut-Mulut Mereka Keluar Fitnah Dan Itu Fitnah Itu Akan Kembali Kepada Mereka Khadus Riwayat Bayaki Nah Berarti Apa Kalau Nabi Sampaikan Nanti Pada Zaman Itu Yang Dimaksud Itu Quran Hanya Tinggal Sisa Tulisan Lafal Hurufnya Saja Berarti Quran Asli Apakah Tulisan Eh Quran Yang Asli Bukan Ya Kondisi Zaman Yang Telah Rusak Quran Itu Hanya Tinggal Tulisan Ya Berarti Quran Yang Asli Yang Dimaksud Nabi Bukannya Tulisan Itu Ya Itu Mushaf Ya Kemudian Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallallahu Bersabda Ingatlah Sejelek-jelek Keburukan Keburukan Adalah Keburukan Ulama Dan Sebaik-baik Kebaikan Adalah Kebaikan Ulama Khatis Riwayat Ad Darimi Nah Kemudian Ya Dan Dialah Tuhan Yang disembah Di langit Dan Tuhan Yang disembah Di bumi Dan Dialah Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui Dan Terusnya Terangnya Mari kita Simak Dari Video Konferensi Persnya Pihak Mui Sulsel Yang saya Nggak habis pikir Sudah ada Sidang Hari Selasa Kok tiba-tiba Ada sidang Lagi Internal Lagi Nggak menghadirkan Pihak kami Kok rasanya Kami kan di telegong Betul nggak Nggak ditanya-tanya Kemudian dituduh Kemudian Di Fatai Sesat Saya ulangi lagi ya Sidangnya kami Nggak diajak Ya Itu sidangnya Internal Mui mendengarkan Yang melaporkan Kemudian Saksi Yang dua-duanya ini Kontra dengan Saya dan Majlis Taklim Marifat Yang didengarkan Yang kontra Kemudian Meluarkan tuduhan Hal-hal Yang tidak Benar Habis dituduh Kemudian Difatwailah Saya sesat Kami sesat Saya nggak tahu Apa-apa Kecuali Ada orang kami Kami bisa Klarifikasi Ini kan subjektif Ini Kok aneh Sekali Sudah ada Sidang resmi Hari Selasa Kok tiba-tiba Ada sidang darurat Hari Sabtu Kok Kentara banget Gitu ya Ada apa Dan kami Nggak diundang Gitu Kan harusnya Misalkan kami Terdakwanya Misalkan Atau narasumbernya Ditanya dong Yang saya khawatirkan Kalian menjimbulkan Salah Dan terbukti Makanya kami akan Angkat videonya ya Dan saya akan Terangkan detailnya ya Dan ini Harap Publik Ngamati terus ya Jangan sampai Ini dikaburkan ya Karena ini Sudah Viral ya Rana nasional ya Inilah yang saya Sampai dari awal Mu ini Nggak kompeten Masalah Agama ya Karena agama sendiri Makrifat Mereka Basicnya syariat Masa syariat Kemudian jadi Wasidnya makrifat Ini majlis ulama ya Bukan majlis islam Majlisnya islam Bukan ya Bukan majlis ulama islam Nggak tuh Sehingga Nggak ada hak Untuk intervensi akidah Ini kan majlisnya ulama Berarti Harusnya Ini masalah Tentang Perulamaan Betul nggak Dan yang saya sampaikan Adalah metodologi Untuk makrifat Secara ilmiah Kalaupun ada yang membantah Silahkan confront Tapi dengan bahasa ilmiah Masa saya ilmiah Kemudian dijawab dengan Dalil Dalil laku nggak Di depan Allah Ilmu yakin Tertolak nggak Sama Allah Alil yakin pun tertolak Harus hakul yakin Inilah ya Yang saya bilang Nggak mungkin nongol Dengan bahasa ilmiah Akhirnya Yang dikeluarkannya Bahasa-bahasa Dalil Itu pun sepihak lagi Menyembuhkan sesuatu yang salah Narasumbernya Nggak dari kita lagi Narasumber dari orang yang benji saya Orang pakai Kalau pakai kacamata merah Semua terlihat merah Betul nggak? Betul Nggak objektif Kami kita simak Bareng-bareng ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Bisa menampilkan gambar Cuman nggak ada gambarnya ya Gambarnya disini ya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 Ini ada 10 Tuhan majlis ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak Dan Ibu Baik dari Pengurus Majlis Ulama Provinsi Selatan Beserta dengan Komisi Fatwa Dan juga dari Majlis Ulama Kota Makassan Bersama dengan Majlis Fatwanya Bahwa pada hari ini kita akan mengadakan Koprensi PERS Mengenai Pemirahan Ta'lima Arifah Yang beberapa Hari Akhir-akhir ini Meresahkan masyarakat Dan Mui Kota Makassan Dan Mui Kota Provinsi Selatan Sudah Mengumpulkan data Dan Sudah beberapa video Yang di Kumpulkan Mendengar Taklim Daripada Hadiran ini Serta dua hari Setelah tiga hari ini Mui Provinsi Mereka akan Mengkaji Video yang Dibersaksikan Di Mui Ingat ya Dua Tiga hari sudah Mengkaji ya Ya kan Tapi tengok nanti ya Kesimpulannya apakah cocok dengan yang dikaji Nah kan Ya Kata sudah mengkaji loh ya Ini bisa Ini apa Fitnah Kepada kami ya Ini sudah bilang loh ya Sudah mengumpulkan data Dan dikaji Dua tiga hari ini Betul gak Ini berarti sudah mengkaji loh ya Kalau ada salahnya berarti Saya Protes Dengan kajian mereka Kenapa Kajimu kok Menyembuhkan sesuatu yang salah Betul ya Betul Kita lanjutkan Nah ini ya Dari orang yang pernah menjadi pengikut Ajaran ini Ini ceritanya Orang yang keluar Dan Kontra dengan kita Ya kan Berarti kalau pihak Mui Menjadikan orang yang kontra Sebagai narasumber Itu gak objektif namanya Harusnya sidang itu Ada yang kontra Pihak kami harus ada dong Karena dibahaskan saya Dan apa Kajian disini Kenapa Ngobrol disono Dengan orang lain Ya Aneh kayak ini Yang lapor Sono Ya Itu yang lapor Sama barisan sakit hati Itu terafiliasi Makanya Kok aneh Sidang kok Gak ada pihak kami Diundang Kalau sebelumnya Dari yang sidang hari Selasa Tahun 6 Kan fair Didatangkanlah pihak FPI Kemudian pihak NU Kemudian pihak Mui Kota Makassar Kemudian seluruh Stakeholder yang Berkepentingan Dengan Praktek Keagamaan ini ya Tetapi tiba-tiba Kok nyelonong Kami gak diundang Gitu loh Dan katanya sendiri ya Dia sudah ngumpulkan data Data dari orang lain Yang memusuhi kita Kan subyektif namanya Dan Ternyata benar kan Nanti kita akan dengarkan Kesalahan Kesimpulan-kesimpulannya Apalagi Meluarkan fatwa Kan parah sekali ini Datanya gak akurat Keluarkan fatwa Sepihak namanya Itu kan pesanan aja ini Tapi kita lanjutkan ya Sayat Apa Tangan ini Jari ini ya Jadi gak Gak merubah-rubah ya Kita lanjutkan Maka Mui provinsi Hari ini akan Adakan Kompetensi PES Untuk Menyampaikan Fatwa Yang akan dikeluarkan oleh Mui provinsi Tentang adil tersebut Maka dengan ini Saya persilakan Sekretar Semua Untuk membacakan Fatwa Yang dikeluarkan Mui provinsi Saat Profesi Sosata Mengadir adil Taklim Arifah Silahkan Yang kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dan saya Muliakan Ketua Umum Majelis Sulama Indonesia Profesor Seselatan Serta seluruh Mengurus yang hadir Disini hadir Bapak Ketua Mui Bidang Fatwa Dan Anggota yang lain Ya Ini sudah Toko-tokonya ya Kalau Sudah Toko-tokonya Yang resmi Tetapi Cara prosedurnya Tidak profesional Kan bikin malu Cara Menggali Datanya Tidak Objektif Apalagi nanti Menyimpulkannya Sangat Salah Kalau Sekiranya kami Dituluh sesat Ya Poin-poin yang disyimpulkan Harusnya dengan Data Ada Kalimat saya Menyampaikan itu Video saya ada Seribu tiga ratusan Lebih Silahkan cari Kalau ada Katanya sudah Menggali data Kecuali kalau Belum menggali data Berarti kau mungkin Salah Salah paham Betul gak Ini sudah ngomong Sudah menggali data Dan ini sudah Biang-biangnya Ini Ketua Sebagai ini Orang-orang yang kompeten Masa Cara mengambil Datanya Saya pun Lulusan kuliah Juga ya Cara mengambil Datanya Tidak seperti itu Harus objektif ya Nah ini sangat Lemah sekali ya Kita teruskan ya Yang saya muliakan Kami hormati Ketua MUI Kota Makassar Ranggulutak S.E.J. Baharudin Dan Sekretaris Umum Serta Seluruh pengurus MUI Kota Makassar Bintang saya Membaca Patwa Menjadi selama Indonesia Profesor Seselatan Nomor 005 Tahun 2024 Tentang Talim Marifat Pimpinan MRTM MRTM ini Bisa kita lihat Di kanal Youtube Yang bersamputan Kalau lihat Jangan lupa Like Komen Dan Subscribe Ya kan Karena MrTM Brilliant Baik hati Dan Kita lanjutkan ya Di Makassar ini Ada afiliasi Bernama Yayasan Wasila Naks Nusantara Yang juga Populer Di Kalangan Jem Nah ini ya Beliau menyinggung Afiliasi Yayasan Wasila Naks Nusantara Padahal Barang buktinya Barang buktinya Offline Apa online Online Harusnya Tentang dakwah Saya dong Kenapa Dijangkot Pautkan Dengan Yayasan Kenapa Yayasan Umurnya Baru Gak ada Apa-apa Di situ Belum Belum Baru Akhir Tahun Kemarin Itu Ya Bahkan Ya Pak Nomor Apa NPWP Baru Jadi Nomor Keningnya Belum Muncul Masa Jadi Masalah Ya Kak Dimermasakan Dakwah Saya Di Mesos Kenapa Merempet Ke Yayasan Dan Kenapa Kok Apa Membah Juga Ini Apa Kajian Ini Apa Majis taklim Kami Majis taklim Kami Tidak ada hubungan Apa-apa Dengan dakwah Saya Karena Secara Majis taklim Kami Hanya Mengamalkan Zikir Habis Sholat Ishak Zikir Itu saja Dan itu Sangat Biasa Kami Dari Basic Dari Tarikan Naksa Bandung Halidia Normal Wajar Dan itu Terus Jatman Dan Madab kami Secara Operasional Itu Madab Shafiei Tidak ada Masalah Jadi Ini Sebetulnya Salah Sasaran Tembak Yang Yang diuji Apa Materinya Video saya Kenapa Membahas Tentang Yayasan Dan Majis kami Betul Tidak Kan yang diuji Apa Materi Dari Dari Video Kenapa Membahas Majis Taklim Kami Betul Tidak Ya Dan itu Sudah Dikeluarkan Ini Dari Pihak Polsek Bahwa Ini Tidak ada Apa-apa Ini Dikir Biasa Seperti Pada Umumnya Tidak Gaduh Tidak Anarkis Tidak 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 Yang Yang bermasalah Yang 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 Dia Masalah Itu Video Video Saya Kenapa Kau Merambat Ke Yayasan Segala Yayasan Itu Pak Baru Jadi Baru Lahir Ya Jadi Aneh Nomor Kening Aja Belum Keluar Kok Aneh Ya Karena Aneh Kayak Ini Karena Yang Dipakai Acuan Itu Barang Bukti Ya Barang Bukti Data Yang Dipakai Apa Tadi Kan Video Saya Betul Nggak Maka Kalau Mau Cari Legalitas Ini Majid Zikir Kami Kan Sudah Ada Malan Jadi Majid Zikir Kami Sudah Terdaftar Sudah Ada Izinnya Kemudian Kami Tingkatkan Kengurus Yayasan Dan Sudah Jadi Baru Jadi Jadi Ini Anda Jangan Gagal Paham Pak Mui Anda Kan Mempermasarkan Video Saya Kenapa Kalau Kau Mempermasarkan Saya Kenapa Istriku Kau Protes Iya Nggak Kalau Kau Mempermasarkan Saya Kenapa Anak Istriku Juga Kau Protes Kan Nggak Ada Hubungan Kalau Kau Mempermasarkan Saya Dari Bukti Katanya Data Dan Sebagainya Kan Dari Pencerama Saya Kenapa Kau Sanggut Pautkan Afiliasi Yayasan Dan Masjid Taklim Kami Betul Nggak Ada Hubungan Dan Kami Tertip Administrasi Normal Biasa Biasa Saja Kami Teruskan Lagi Nah Kan Banyak Kejanggalan Karena Mereka Nggak Ngambil Dan Sumbernya Dari Pendapat Orang Yang Berkacamata Merah Semua Yang Merah Diceritakan Namanya Dia Oh Ini Data Katanya Itu Masa Objektif Namanya Aneh Ya Dan Nanti Lebih Parah Lagi Kesimpulannya Menyimpulkan Kami Blah 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 Dan Itu Silahkan Dicari Apakah Ada Di Salah Satu Video Saya Cari Kalau Ketemu Silahkan Nanti Tunjukkan Video Saya Yang Full Satu Episode Bahwasannya Anda Menuduh Saya Seperti Itu Ya Jangan Perfitas Seenaknya Ya Kami Tuliskan Nah Kan Dia Bilang Perkembangnya Amal Yang Berbeda Dengan Ajaran Islam Islam Yang Mana Sekarang Saya Tanya Kan Tidak Ada Ketemunya Ini Islam Versi Mereka Kan Islam Syariat Ya Bukan Islam Nabi Islam Apa Marifat Yang Saya Sampaikan Syariat Apa Marifat Ini Ya Dari Awalnya Sudut Pandang Sudah Berbeda Saya Ulangi Lagi Nabi Sampaikan Agama Itu Apa Maka Agama Islam Berarti Marifat Yang Apa Marifat Yang Islam Betul Nggak Atau Islam Marifat Betul Nggak Bukan Islam Syariat Betul Nggak Nah Saya Apakah Membahas Syariat Tidak Salah Tempat Lagi Ini Karena Kacamata Mereka Adalah Kacamata Syariat Loh Gimana Syariat Mau Menjadi Wasitnya Marifat Sementara Dimensi Marifat Lebih Tinggi Kan Lucu Ini Dari Awal Nggak Bilang Eh Bubarkan Sajamu Ini Ganti Menjadi Dewan Syariat Cocok Nalarnya Pendek Ini Terbukti Loh Ya Ini Publik Harus Dewasa Ya Ini Harus Bener-bener Teliti Ya Kita Kawal Ada Manuver Pesanan Pesanan Dan Sebagainya Kita Lanjutkan Harusnya Bilang Mr. TM Yang Brilliant Baik Hati Dan Tidak Lengkap Tadi Tapi Just kidding Tadi Biar Tidak Tegang Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar Hari Selasa Tanggal 6 Februari 2024 Dan Sinang Komisi Patwa Majelis Selama Indonesia Makassar Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 Di hasil Sinang Komisi Patwa MUISO Selatan Pada Hari Jumat 9 Februari Hasil Penelitian Lapangan Dilakukan oleh Tim Yang Dipentukan oleh MUISO Hasil Penelitian Lapangan Siapa Yang Diteliti Kok Orang Lain Ya Buka Itu Penelitianya Ada Video-videonya Ada Foto-fotonya Pihak MUI Ini turun Meneliti Di Di rumah Seseorang Mantan Jamaah Kita Di jalan Muhammad Al-Jufri Itu orang Yang kontra Dengan Saya Kalau Kalau Mau cari Data Ya Silahkan Cari yang Kontra Tidak Apa Tapi Juga Harus Cari yang Narasumber Kami Aduh Gitu Gitu Katanya Mencari Data Di Lapangan Kok Caranya Kok Salah Kayak Kanak-kanak Gitu Tuh Tidak Kita Lanjutkan Ya Ini Seru Ya Seru Profesor Selatan F Serta Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resol Kota Besar Makassar G Bahwa Untuk Memenuhi Tuntutan Masyarakat Dan Menjaga Kemuliaan Akhidat Islam Majelis Ulama Indonesia Profesor Selatan Memandang Perlu Mengularkan Fatwa Tentang Talim Marifat Bipinan MRTM Apiliasi Biasan Wasila Naks Nusantara Majelis Terekat Naksabandia Kholidia Di Makassar Mengingat Nggak ada hubungan ya Dengan yayasan ya Yayasan aja baru lahir Belum lengkap malahan Ibarat Lahir tuh masih Masih menyusui Masa sudah dikait-kaitkan Nggak logis ya Nggak ada hubungan dengan Yayasan Tadi ya Dan juga Sebenarnya Nggak ada hubungan dengan Masjid Taklim Karena berhubungan dengan Saya kok Ya Ini kan dengan ini apa Uran-uran video saya Betul nggak Betul Kita lanjutkan Nah ayat ini pun sering kami Angkat Betul kan Dan saya Sampaikan Tidak ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Ya Muhammad itu Bukanlah bapak Dari laki-laki Di antara kalian Ya Yang Muhammad Bukan bapak Berarti dia bukan Yang manusia Nah lanjutannya Dia adalah Rasulullah Nah kan Dan penutup Para nabi Sudah nutup Para nabi Nggak ada lagi Terusnya Karena berikutnya Sudah ganti nama Menjadi Al-ulama Warusatul Ambiya Nggak ada masalah ini ya Dan ayat Al-Azab 40 Sering kami angkat juga Entah kenapa Ngambil ayatnya Sudah cocok ini Tapi karena Dalil tok yang diangkat Nggak berdasarkan Alat ilmiah Nanti kesimpulannya Saya dikiranya Menyampaikan Ada nabi-sirah Nabi Muhammad Kan keliru Sudah kayaknya Bener ngangkat dalil Habis itu Kok keliru Kesimpulannya Saya teruskan lagi ya Muhammad Itu bukanlah Bapak dari Seseorang diantara kamu Malainkan Dia adalah Utusan Allah Dan pun untuk Para nabi Yuman Allah Subhanallah Dalam surah Al-an'am Ayat 103 Tentang Wujud Allah Yang tidak dapat Dijangka oleh Paca Indra Nah kan Saya sering sampaikan kan Laisa Kamisri Sayun Tidak serupa Apapun Siapapun Dan tidak pernah Terlintas dalam Bayangan makhluk Itu Allahnya Allah yang di Malikya Middin Di puncak Langit akhir Tertinggi Agur Raja Di langit akhir Tertinggi Kalau Allah yang Di ars Yang di alam akhirat Nggak perlu dibahas Sudah clear Laisa Kamisri Sayun Dan saya Tidak pernah Menyampaikan Allah punya Wujud Betul Yang saya Sampaikan Allah yang Di dunia Dan silahkan Cek di seluruh Video-video saya Narasinya adalah Allah yang di dunia Adalah Utusannya Dan Utusan itu Selalu berwujud Apa Nah Sampai Saya Tanyakan Apakah Nabi Muhammad Wujudnya manusia Laki Apa Wanita Nah Sekarang Apakah Nabi Isa Manusia Bukan Laki Apa Wanita Nah Sekarang Apakah Nabi Musa Manusia Bukan Laki Apa Wanita Allah yang Di dunia Itu Utusannya Wakilnya Saya Tidak Membahas Allahnya All Clear Lai Sekam Sisayun Ini Ngambil Data Aduh Sudah Kemarin Sudah Salah Lewat Statement Menyamui Rembang Sudah Saya Kritisi Sudah Saya Kasih Video Kok Masih Dipakai Diteruskan Kalau Goblok Jangan Goblok Dua Kali Sudah Salah Saya Goblokan Yang Mui Rembang Kok Muncul Lagi Kesimpulan Yang Begini Dan Silahkan Saya Challenge Carikan Video Saya Yang Menyampaikan Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Tapi Yang Utuh Jangan Dipotong Potong Biar Masyarakat Kita Edukasi Jangan Sampai Ada Zolim Zolim Orang Orang Seperti Ini Bahaya Silahkan Masyarakat Boleh Silahkan Tonton Video Youtube Sinonimkan Antara Presiden Dengan Pak Karno Pak Habibi Pak Arto Yang Mati Manusianya Presiden RI Tidak Mati Karena Bukan Manusia Zaman Ini pun Ada Presiden RI Yaitu Pak Jokowi Bedakan Antara Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Ya Kalau Kalian Ambil Data Jangan Video Sepotong Narasinya Harus Kau Pelajari Semua Bahkan Seluruh Video Awal Sampai Akhir Baru Kau Simpulkan Masa Menggali Data Cuma Dua Tiga Hari Akhirnya Begini Ini Mentah Ya Ingat Silahkan Dibantu Ya Tonton Youtube Taklimarifat Kalau Ada Yang Menyampaikan Allah Berwujud Silahkan Tuntut Saya Karena Saya Selalu Ada Narasinya Ya Itu Ya Allah Yang Di Dunia Siapa Allah Di Dunia Utusannya Karena Allah Tidak Di Dunia Ini Kan Sering Saya Bilang Begitu Nah Inilah Kalau Memahami Ayat Yang Ada Dua Sifat Bertolak Belakang Enggak Mungkin Kumpul Di Satu Dimensi Yang Sama Berarti Sifatnya Dimensional Masa Allah Ada Sifat Wujudnya Satunya Allah Sementara Satat Kan Bersaksi Karena Satat Di Dunia Di Akhirat Di Dunia Maka Berlaku Enggak Tuhannya Di Dunia Wujudnya Siapa Rasulullah Rasulullah Manusia Bukan Wujudnya Laki Apa Perempuan Kan Jelas Ini Enggak Membahas Tuhan Yang Di Langit Karena Kau Sehatan Di Dunia Betul Enggak Sampai Saya Terangkan Ini Kita Bersasiakan Rasulullah Cuman Rasulullah Menempati Wadah Zahir Nabi Muhammad Maka Kesebut Pula Wadahnya Nabi Muhammad Utusan Allah Enggak Mungkin Kau Bersasiakan Utusan Allah Dengan Mata Kepala Mubru Silahkan Ini Fair Tapi Tonton Dan Juga Like Dan Subscribe Bantulah Mui Biar Enggak Pusing Amat Muinya Biar Enggak Bodoh Amat Nanti Dibantu Tengok Kalau ada Video saya Yang utuh Satu episode Yang menerangkan Bahwasannya Kalau ada Kata-kata Saya Menyebutkan Allah itu Berwujud Manusia Tapi Celi Kata-kata Saya Selalu Allah yang Di dunia Dan itu Adalah Utusannya Karena Allah memakai Utusan Berarti Allah di dunia Enggak Tidak Kalau Allah Saja Pakai Utusan Berarti Kita Menuju Allah Pakai Utusan Enggak Nah Ini dia Saya Mendugamu Inilah Malah Biangnya Tempatnya Orang-orang Sesat Kenapa Mui Tidak Tegas Tentang Rasulullah Kalau Kau Bilang Saya Gak Ada Rasulullah Zaman Ini Keluarkan Fatwa Berarti Kan Satu Tidak Mungkin Kenapa Kalau Kalian Bilang Tidak Ada Rasulullah Maka Kalimat Kedua Disatut Kau Hapus Karena Kau Bilang Tidak Ada Lama Bersasih Sama Tidak Ada Gugur Betul Saya Bilang Ada Kalimat Saya Nabi Muhammad Bukan Rasul Terakhir Tapi Beliau Nabi Terakhir Cari Videonya Mudah-mudahan Yang lain Juga ikut Cerdas Jangan Bodoh-bodoh Kayak orang-orang Seperti ini Bikin Malu Saja Sama Ini Tentang Allah Yang Diakhirat Laisa Khamis Sain Dan Sering Saya Sampaikan Akhirat Itu Kodem Bukan Baru Tidak Terbatas Tidak Tergambar Tidak Terdivisi Bahasa Saya Unlimited Undefinisi Dan Undeskripsi Maka Tidak Ada Batasan Tidak 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 Mungkin Bisa Kau Bayangkan Tetapi Yang Saya Bahas Allah Di Dunia Utusannya Dia dapat Menjangkau Segala Pemlihatan Dalam Surah Langkabut Ayat 45 Bacalah Kitab Al-Quran Yang Telah Diwahyukan Nah Ini dia ya Ini saya pakai Ayatnya dia ya Bacalah Kitab Yang Diwahyukan Saya Tanya Apakah Wahyu Berupa Kitab Lembaran Apakah Wahyu Berupa Tulisan Apakah Wahyu Berupa Suara Berarti Kitab Yang Diwahyukan Ini Adalah Kitab Nur Atau Kitab Kodim Betul Nggak Nah Ini Dari Omongnya Sendiri Kena Dia Saya Bilang Quran Itu Berlapis Lapis Dimensi Itu Firman Di Dalam Empat Bahasa Dimensional Bahasa Syariat Tarikat Tekad Dan Makrifat Tetapi Secara Dimensi Utama Itu Ada Sudut Pandang Syariat Dan Nakikat Itu Sudut Pandang Dunia Dan Sudut Pandang Akhirat Kalau Akhirat Nggak Ada Identitas Identifikasi Sama Sekali Unlimited Definition Deskripsi Nah Disini Disampaikan Beliau Quran Yang Diwahyukan Apakah Nabi Wahyu Berupa tulisan Kertas Turun Klewas Klewas Gini Atau Ada Orang Membisi Dengan Bahasa Suara Maka Kitab Yang Diwahyukan Adalah Kitab Kodim Bukan Kitab Musaf Clear Clear Dan tegakkanlah Sholat Nah Tegakkanlah Sholat 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 Yang ada Hubungan Vertikal Betul Nggak Nah Ini Yang saya Tunggu Nggak Pernah Ada Penjelasan Mu Yang menerangkan Cara Agar Sholat Nyambung Yang dibilang Selalu apa Dalil Coba Nyalakan Yang dibilang Tentang Sholat Dalil Saja Caranya Agar Dikinmu Sampai Sholat Sampai Ibadah Sampai Nggak pernah Dibahas Ini Yang saya Minta Awal Awal Itu Terang Cara Ilmiah Dan Saya Jamin Nggak Bakal Ada Yang Nongol Biarpun Mui Seekor Pun Ini Ilmiah Ingat Yang diakui Nabi Ilmu Apa Yang diakui Allah Bukan Ilmu Teori Bro Kenapa Kau Membahas Saya Yang menerang Secara Ilmiah Kau Bahas Dengan Teori Itu Downgrade Tahu Nggak Tapi Nggak Paham Dia Bahasa Ilmiah Seperti Ini Ayo Satu Dua Tiga Downgrade Kita Lanjutkan Apakah Saya Bilang Untuk Meninggalkan Syariat Perintah Untuk Meninggalkan Syariat Saya Nggak pernah Menyampaikan Ilmu Syariat Kalau Saya Guru Matematika Otomatis Saya Nggak pernah Ngeajar Biologi Blok Betul Nggak Kalau Saya Menerang Metodologi Untuk Marifat Masa Dawaannya Tentang Syariat Betul Kalau Saya Guru Matematika Jangan Diprotes Kenapa Kok Nggak Bahas Biologi Betul Ya Memang Aku Pakarnya Matematika Jangan Kalau Tanya Guru Biologi Kepada Aku Betul Itu Salah Tempat Namanya Kan Dari Awal Saya Bilang Bahkan Ini Majis Tasahum Eksakta Ilmiah Betul Apakah Saya Bilang Syariat Tidak Saya Terangan Metodologi Apakah Saya Menjelaskan Teori Tentang Syariat Tidak Apakah Saya Mengajarkan Syariat Kenapa Dakwanya Tentang Syariat Karena Saya Nggak Pernah Ngasih Ajaran Pelajaran Biologi Saya Mengajarkan Matematika Kemudian Diprotes Kenapa Tumis Temkok Nggak Pernah Ngajar Biologi Ya Memang Bidangku Matematika Gitu Jika Repot Ya Masalah Syariat Terserah Kau Saya Tidak Menyampaikan Syariat Ya Ingat Ya Bukan Berarti Disimpulkan Kemudian Saya Melarang Syariat Wah Ini Keliru Ya Kami Teruskan Ya Ya Sama Tidak Serupa Apapun Siapapun Dan Tidak Pernah Bisa Dibayangkan Maka Nggak Mungkin Terlihat Kan Saya Pun Sering Bilang Gitu Ini Tentang Tuhan Yang Di Akhirat Yang Maha Rahasia Maha Tinggi Makanya Kau Di Dunia Jangan Cari Tuhan Di Akhirat Kan Bisa Yang Bila Dibayang Gitu Tidak Kau Di Dunia Cahada Tuhan Yang Di Siapa Dia Putusannya Inilah Konsep Metologi Yang Hilang Di Mereka Nggak Tahu Inilah Yang Saya Duga Dari Awal Mereka Tidak Mengakui Rasulullah Dan Tidak Mengakui Sistem Masila Mereka Sebenarnya Sumber Kesesatan Umat Tidak Sekarang Nah Ini dia Ini Omongan Sendiri Karena Nggak Mungkin Allah Yang Memakai Sistem Inna Allah Wal Mala Ikatau Yusallu Na'ala Nabi Ya Ayu Alatina Amanu Sallu Alaihi Wasallim Taslimah Kalau Hubungan Allah Dengan Manusia Lewat Utusan Sistem Wasilah Ada Wasilah Tali Sambungan Dan Ada Utusan Membawanya Masa Sementara Manusia Beriman Orang-orang Beriman Disuruh Memakai Tali Itu Juga Masa Kemudian Itu Dianulir Sudah Nggak Ada Utusan Allah Coba Bagaimana Berarti Kan Kita Sudah Cerai Sama Allah Siapa Yang Bikin Cerai Mui Doktrin Kenapa Mereka Cuman Teori Karena Nggak Menerang Caranya Kenapa Nggak Tahu Praktek Begitu Diju Praktek Semua Nggak Mungkin Maka Teori Ternyata Cuman Sebatas Interpretasi Dogma Maka Saya Challenge Terangkan Bagaimana Praktek Muzadat Apa Yang Kau Saksikan Dalam Muzadat Kan Bunyinya Bersaksi Praktek Bersaksi Itu Film Toreh Iya Kalimat Kata Kerja Atau Present Tense Maka Hukumnya Ada Yang Disaksikan Ada Menyaksikan Tahu Cara Menyaksikan Dan Kronologi Yang Disaksikan Clear Alright Understand Stand Stand Kita lanjutkan Tentang Allah Tidak ada yang Menyerupai Memang Siapa bilang Allah menyerupai Apakah ada Bahasa saya Allah menyerupai Suatu Nggak ada Dan Kalian cari ya Video saya Kalau ada ya Makanya Jangan lupa Tonton Youtube Tapi Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Biar apa Cuan 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 Betul Nggak Ya Kalau Nggak ada Buktinya Tak Terut Balik Kau Ya Muka Muka Ini Sudah Saya Hapalin Ini Ya Ya Karena Ini Sudah Menyebarkan Fitnah Silahkan Cari Barang Buktinya Kan Gitu Fair Karena Polisi Atau Aparat Pertiga Hukum Pasti Berdasarkan Barang Buktinya Betul Jadi bukan Berdasarkan Keyakinan Berdasarkan Dugaan Tidak Tidak Bisa Kami Lanjukan Lagi Enak Kena Jebakan Kita Orang Tolor Tolor Ini Surah Lan'am Ayat 153 Dan Surah Mustaqiman Dalam Surah Ayat 238 Nah Ngomong Khusuk Kenapa Tidak Terangkan Bagaimana Metodologi Sholat Untuk Khusuk Kalau Cuman Untuk Ngomong Anak Kecil Umur TK Diajari Bila Sholat Khusuk Bisa Bisa Bio Pun Bisa Bisa Bio Dilatih Tiga Bulan Bisa Kan Cuman Ngomong Nyocot Khusuk Khusuk Jangan lupa Sholat Khusuk Ayo Lamping Khusuk Kenapa Tidak Menenang Cara Praktik Sholat Khusuk Kan Sudah Saya Challenge Apa Yang Kau Ingat Dalam Sholat Bisa Bila Tai Gitu Kan Kau Sumbah Siapa Dalam Sholat Allah Katanya Apa Yang Kau Ingat Dalam Sholat Allah Katanya Allah Tai Bagaimana Kau Mengingat Allah Yang Laisa Kam Sisa Tadi Tidak Mungkin Dengan Ini Dan Lihat Di Ayat Yang Lain Akim Sholat Dengan Hati Yang Berdikir Bagaimana Kau Mengingat Allah Dengan Kolbu Dan Yang Kau Ingat Allah Yang Mana Kan Kan Harus Clear Mengingat Kalimat Apa Kata Kerja Mengingat Berarti Wajib Pada Yang D Ingat Kan Kau Enggak Menjelaskan Mana Allah Yang D Ingat Tapi Bilang Apa Jantuk Jantuk Ya Ya Apalah Tak Kilun Kau Neku Apa Gendeng Neku Neku Kur'an Neku Katanya Pake Dalil Ya Apalah Tata Fakarun Kau Neku Woblok Gak Mikir Neku Kur'an Neku Kur'an Apalah Tubesirun Kau Neku Picek Neku Neku Kur'an Neku 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 Ngomong Kusyuk Kalau Saya punya Teman Namanya Habib Al-Baktut Al-Megedudi Wah Kalau Bikin Malu Kalau teori Nyotot Gampang Terangkan Kalau Bisa Saya Challenge Terangkan Bagaimana Bagaimana Bisa Sesuatu Kusyuk Kan Gitu Karena Apa Ilmiun Amaliyun Kalau Cuman Teori Tidak Sah Di hadapan Allah Betul Nabi 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 Kalau Cuman Teori Biarpun Dalil Sah Eh Tidak Sah Walaupun Kau merasa Benar Betul Nabi Ini Demikian Juga Agama Kan Bukan Syariat Dari Nabi Nabi Sebagai Penghimpun Manusia Di Akhirat Nabi Muhammad Assalam Bersabda Liham Satu Asmat Saya Punya Lima Nama Kata Rasul Anak Muhammad Wah Ahmad Wah Anak Mahi Alladiyyya Assalamualaikum Harus ke Nalar Logis Kemudian ke Metodologis Baru Praktis Kalau teori Tok Mentah Baru Saya Challenge Sahadat Satupun Tidak Ada Nongol Sampai Sekarang Yang Dibahas Sayang Sesat Kenapa Kau Tidak Membahas Praktik Sahadat Dari Yang Aku Challenge Betul Tidak Juga Kau Terangan Bagaimana Cara Untuk Selat Gusuk Betul Tidak Bagaimana Cara Mengingat Allah Dengan Caramu Kan Harus Itu Yang Kau Bahas Dulu Kalau Kau Enggak Tahu Paham Antara Beda Parameter Sesat Dan Tidak Kenapa Kau Kemudian Memfatai Saya Sesat Sementara Kau Enggak Tahu Yang Itu Tadi Kan Harus Tunjukkan Itu Dulu Bahwa Kau Memang Benar Kau Memang Pintar Ngerti Aja Enggak Kemudian Menuduh Saya Sesat Aduh Bocil Bocil Ini Kau Adikku Jauh Kau Ingusan Tau Enggak Kami Lanjutkan Tetap Harus Ada Yang Gugur Tentang Rasulullah Aku Mr. Tem Atau Mui Harus Ada Yang Gugur Tepat Tangan Enggak Mungkin Ada Dua Kontra Yang Ada Di Satu Dimensi Harus Ada Yang Gugur Dalam Hal Ini Mr. Tem Atau Mui Tepat Tangan Dan Silahkan Masyarakat Indonesia Cerdas Mengikuti Simak Saya Tidak Pernah Menambah Mengurangi Kalau Saya Fair Video Saya Potong Potong Mereka Ambil Potong 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 Cocok Cocok Data Pun Cocok Cocok Mereka Saya Enggak Ini main Satu Cerita Cuman Stop And Go Kami Lanjutkan Menelajah Kemudian Hadis Tentang Menafsirkan Al-Quran Dengan Hawa Nafsu Ini Menuduh Saya Menafsirkan Dengan Hawa Nafsu Dibangun Stigma Bahwa Saya Menafsirkan Dengan Nafsu Padahal apa Ini Tentang Nalar Ilmiah Ilmiah Terbebas Dari Seluruh Sudut Pandang Dia Tahan Uji Lewat Dalil Ada Lewat Nalar Ada Analisa Ilmiah Ada Hukum Eksak Ilmu Pasti Ada Exising Jaman Ada Hukum Sunatullah Ada Seluruh Sudut Pandang Ada Bukan Sepihak Nafsu Astaga Ini Kan Mau Dibangun Saya Ini Menafsir Nafsirkan Ayat Dengan Nafsu Saya Kau Tahu Kira-kira Nafsu Dan Tidak Macem Tuhan Kalau Kau Bisa Terangkan Zadat Aku Sembah Kau Tepat Tangan Tepat 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 Kalau Kau Bisa Menerangkan Apa Yang Kau Sesih Dalam Zadat Karena Bersajah Kalau Bisa Nongol Saya Sembah Mui Tepat Tepat Jauh Jauh Saya Tunggu Seminggu Ini Kalau Tidak Sebulan Depan Setahun Depan Tapi Kalau Tidak Ada Nongol Berarti Tidak Tidak Yang Yang Paling Dasar Kecuali Saya Ngomong Masalah Haji Yang Sudah Kelima Ini Yang Paling Dasar Apa Yang Kau Sasih Dalam Zadat Terang Secara Ilmiahnya Jangan Secara Teori Nalar Ilmiah Baru Amah Kalau Tidak Ilmiah Tidak Mungkin Dipraktekan Kalau Cuman Teori Prakteknya Sudah Paham Zadat Paham Tahu Bunyinya Tahu Kau Yakin Zadat Yakin Tahu Maknanya Tahu Begitu Praktek As Haduh As Haduh Allah Ilaha Ilallah Nah Artinya Aku Bersaksi Tidukan Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Yang Disaksikan Tidak Ada Allah Yang Disaksikan Kejuali Hanya Mulut Tangannya Bacot Mengucapkan Aneh Enggak Ini Kalau Kau Bersasiakan Sesuatu Enggak Ada Itu Nama Kau Orang Gila Gendeng Tapi Kalau Kau Ucapkan Berarti Kau Tunjukkan Bahwa Kau Ini Orang Gila Kepada Orang Kan Harusnya Kau Gila Kau Diam Diam Karena Kau Rewel Akhirnya Kau Ucapkan Kepada Orang As Haduh Allah Ilah Gila Dua Kali Sudah Gila Dilihat Orang Lagi Terangkan Kalau Kau Beneran Bisa Menang Itu Tak Sembah Jadi Tuhan Gak Apal Bila Sesat Langsung Tak Perduhankan Kalau Bisa Saja Saya Tunggu Loh Ini Di depan Banyak Orang Dan Juga Tentang Cara Mengingat Allah Yang Laisa Kami Sisayun Apa Yang Kau Ingat Dalam Solat Standar Ya Tapi Ini Gak Bakal Bisa Diterangan Oleh Orang Alis Syariat Ini Yang Menilai Kami Anak Ingusan Kemarin Sore Betul Gak Dilihat Publik Kami Lanjutkan Ini Dibangun Narasi Seolah Saya Menafsikan Seenak Hati Dan Pendusta Ini Menduga Padahal Saya Tanya Ilmiah Pasti Bisa Dinalar Betul Gak Ilmiah Selalu Masuk Akal Betul Gak Nah Kalau Cuma Teori Begini Dugaan 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 Apanya Ilmiah Harusnya Kau Menduga Duga Duga Itu Menuduk Orang Harus Dengan Nalar Ilmiah Kau Terangkan Kronologisnya Narasinya Betul Gak Kalau Saya Sesat 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 Dimana Dan Kau Menerangkan Yang Benar Bagaimana Betul Gak Kalau Kau Bilang Aku Sesat Masalah Sadat Masalah Rasulullah Lantas Terangkan Bagaimana Gak Sesat Kan Gak Nongol Tahu-tahu Saya Dihakimi Karena Sudut Pandang Orang-orang Yang Membenci Saya Kemudian Dituduh Sesat Kalimat Saya pun Gak Ada Dibukti Kalau Ada Bukti Barang Bukti Silahkan Diangkat Sah Ada Barang Bukti Barang Bukti Tidak Ada Nongol Dugaan Lucu Capa Julu 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 Masih Kita Bukan Gorongan Orang Rewal Kita Hamba Yang Toat Yang Menerima Apa Adanya Neraka Oke Gak Masalah Kan Sudah Dibilang Dari Awal Kalau Orang Yang Masuk Talimah Rifat Wajib Masuk Neraka Dan Itu pun Bayar Itu Fitnah Ada Yang Bilang Itu Masuk Islam Di Kamus Talimah Rifat Bayar 2,5 Juta Fitnah Itu Itu Fitnah Yang Keji Al Fitnatu Asyadu Minal Kotel Bukan 2,5 Juta Tapi 3 Juta Sekarang Fitnah Masuk Islam Gratis Masuk Kampus Salimah Bayar Mana Ada Kuliah Masuk Kampus Gak Bayar Betul Gak Memang Kampus Milik Moh Yang Kau 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 Pipis Tititmu Kau Pegang Saja Di Toilet Memerjin Bayar Kau 2,000 Itu Dipegang Sendiri Tengah Gak Dipegang Orang Lain Ini Burung Kau Kau Pegang Sendiri Bayar 2,000 Tengah Masa Kau Masuk Kampus Talimah Rifat Minta Gratisan Betul Gak Beritanya 2,500 Yang Bener 3,000 Nanti pun Kita Naikkan Lagi Karena Kami Dianggap Sesat Maka Supaya Gak Ada Orang Yang Kesini Kan Aku Ikuti Mereka Katanya Sesat Gak Ada Yang Boleh Belajar Disini Maka Administrasi Kami Naikkan Terus Supaya Banyak Yang Masuk Sesat Ini Kata Kita Sesat Ya Saya Sesat Kan Buda Amat Kami Sesat Gak Apa Kata Orang Bingung Kami Lanjutkan Pendapatnya Sendiri Maka Bersiap Siap Menempat Tempat Jadi Teraka Amin Kalau Katanya Tadi Saya Menafsirkan Agama Dan Kitab Sesuai Dengan Pendapat Sendiri Kata Dia Semoga Saya Masuk Teraka Amin Neraka Nggak Jelek Jelek Amat Di neraka Bisa Ngerokok Bisa Makan Enak Jangkrik Neraka Jetawar Kita Ditakuti Neraka Sudah Dari Kemarin Bro Makanya Kau Bantu Doain Ikut Amin Betul Oh Di neraka Kami Bersyukur Betul Gak Surga Yang Saya Cari Di neraka Jauh Asik Betul Asik 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 Di pantai Santai Nggak Nggak Usah Cari Surga Ngeraka Asik Cari Cari Yang Lain Kita Nggak Berlebihan Minta Sama Tuhan Dikasih Tuhan Neraka Alhamdulillah Enak Enak Rasulullah Adis Adis Tentang Sebagai Nabi Dan Rasul Terakhir Disebutkan Dalam Dewayat Ya Rasulullah Tidak 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 Enak Enak Kalau Cari Barang Buktinya Kalau Ada Kalau Nggak Ada Berarti Kau Ini Memfitnah Betul Al Fitnatu Asyadu Fina Or Kayak Orang Arab Saya Kita Lantikan Ya Khawatiran Nabi Juga Pada Hadis Tentang Hadirnya Di Kemulian Hari Nabi Dan Rasul Palsu Jadi Tidak Akan Kiamat Sampai Ini Nggak Ada Ya Omongan Nggak Ada Yang Saya Semakan Ya Ini Rasulullah Itu Adalah Airnya Isinya Ya Wadahnya Ini Adalah Nabi Dulunya Nah Air Yang Menempati Wadah Gelas Segelas Air Itulah Rasul Maka Utusan Itu Dulunya Wadahnya Adalah Seorang Nabi Tetapi Rasulullah Bukan Manusia Maka Rasulullah Nggak Mungkin Mati Dan Saya Tantangmu Ya Apakah Kau Mempercaya Ada Rasulullah Zaman Ini Apa Nggak Kalau Nggak Ada Saya Tantang Keluarkan Fatwah Apa Susahnya Biar Nggak Ada Orang Orang Dijebak Sampai 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 Kalau Kalian Mempercayai Nggak Ada Rasulullah Keluarkan Fatwah Bahwa Sana Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwah Bahwa Zaman Ini Tidak Ada Rasulullah Dan Sadat Dihapuskan Kalimat Keduanya Kalau Gentle Ini kan Ilmukan Tanggung-tanggung Saja Ilmu Dalamnya Tanggung Nalarnya Gak Nutut Praktiknya Jauh Nah Saya Bilang Rasulullah Wajib Ada Karena Itu Nurnya Allah Dan Dia Tidak Mati Yang Mati Yang Bernyawa Wadahnya Ini Setelah Nabi Muhammad Nabi Sampaikan Ada Istilah Baru Apa Al Ulama War Satul Ambiya Nah Kan Wadahnya Ini Bukan Lagi Rasul Tapi Apa Waliyam Mursidah Ada Dalam Al-Quran Al-Kahfi 17 Siapa yang mengenalkan istilah Waliyam Mursidah Nabi Lewat firman Itu Kur'an Bukan Kau Cari sendiri Al-Kahfi 17 Siapa yang memperkenalkan istilah Ulama Nabi Al-Ulama Warasatul Ambiya Coba Ambilkan gelas Satu Lagi Boleh Dua Boleh Dua Karena Ngajarin Bojil-bojil Cuma Tidak usah Nampak mukanya Jangan Nampak mukanya Ini Ini Tidak boleh Biar tidak masuk TV Nanti kalau Dicari Istrinya Gimana Kau Pak Atau Dead Kau Masuk TV Nampaknya Air Menempati Gelas Disebut Apa Nah Wadahnya Ini adalah Wujud Manusia Manusia Pasti mati Tidak Yang bernyawa Rasulullah Manusia Bukan Ini Waris Ini Wadahnya Nabi Muhammad Nabi terakhir Kemudian Waris Al-Ulama Warasatul Ambiya Saya Tanya Jika Waris Isiah Sama Tidak Sama Jika Ini Wadahnya Sebuah Botol Maka Disebut Sebotol Air Dipindah Ke mangkok Misalkan Wujudnya Berubah Enggak Kalau Waris Isinya Sama Enggak Maka Disebut Semangkok Air Dipindah Kendi Disebut Dipindah Baskom Disebut Semuanya Ujung ke Ujung Apakah Isi Airnya Sama Itulah Rasulullah Yang Enggak Pernah Mati Keput Tangan Kau Nampaknya Gagal Paham Karena Enggak Paham Antara Nabi Rasul Dan Rasul Allah Nabi Muhammad Telah Berpulang Wafat Tapi Rasul Muhammad Telah Tetap Lanjut Karena Dia Bukan Manusia Lihat Kalimat Sehatatnya Nabi Sama Ada Sehatat Kita Wa Asyadu Anna Muhammad Rasul Allah Berarti Muhammad Bina Abdullah Bersasiakan Muhammad Yang Rasul Allah Demikian Juga Saat Sholat Waktu Tahiyah Tau Nunjuk Kedepan Kenapa Nunjuk Ke Belakang Kedirinya Bahwa Beliau Pun Sholat Beserta Dengan Guru Rohani Siapa Muhammad Yang Rasul Allah Itu Berarti Ada Dua Unsur Berbeda Dalam Wujud Yang Sama Dilihat Orang Wujud Siapa Nabi Muhammad Apakah Rasul Muhammad Muhammad Kelihatan Tidak Itu Di Alam Kerohanian Yang Kelihatan Nampak Wujud Zair Siapa Nabi Siapa Dia Wadah Wujud Zair Ternyata Nabi Pun Sholat Tidak Sendirian Wajadu Anna Muhammad Rasul Bukan Wa Anna Rasul Betul Tidak Ini Yang Blunter Bojil Bojil Makanya Tetap Ngeyelay Yang Properti Nanti Kembalikan Oh Emang Kamu Wobrok Kamu Tunggu Tangan Kami lanjutkan Lagi Jelas Antara Nabi Rasul 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 Masih Rasul Rasul Ada Rasul Rasul Kalau Kau Bila Nggak Ada Kau Bikin Fatwa Kalau Kau Bila Ada Berarti Aku Yang Benar Iya enggak kalau kau bilang ada yang enggak ada berarti saat yang kedua kalimat kami kedua kau hapus karena kau enggak mil bersaksi kalau enggak ada Rasulullah yang kau yakin jaman itu gak itu ilmiah logik tinggi dan banyak Dajjal dan penusta-penusta yang ada Iya dianggapnya saya ini kan Dajjal penusta sembarang itu juga repot ya saya Dajjal bukan bukan saya Mister yang brilliant by Captain Dan kalau saya ganti Dajjal nanti saya pakai papan nama ya saya ganti nama Dajjal juga keren gak keren juga boys ya tapi saya belum ganti nama ya sampai saat ini nama saya tetap Mister bukan Dajjal ya bukan ya Mereka semua menduga atau mengira bahwa dia adalah rasul kemudian hadis Nabi tentang status Nabi terakhir dan seterusnya ya Nabi mengatakan kanu anak hatimu nabijit atau ya dalam riwayat hatamu nabijit jadi perupamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan kemudian dia memperindah dan mempercantik kamu tahu gak video ini baca baca ini ibu Budi punya kakak namanya Wati Wati punya teman namanya Dulkamit Dulkamit adalah temannya Dulkamit Bu sekelas inikah ulama sementara Nabi sampaikan ilmu yang sampai pada Allah yang diakui Allah adalah khakul yakin ini ilmu yakin apa khakul yakin cerita kan waduh jauh sekali saya malu punya mumi kayak ginian emangnya aku cowok apaan ya ini mumi kita loh ini aduh jijik sekali menjijikan pengguna tersebut kecuali satu tempat batu bata di salah satu sunutnya orang-orang ketika itu mengitarinya mereka kagum dan berkata alang kebaiknya jika batu bata itu diletakkan akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para Nabi jadi finishingnya adalah ya Nabi kita Muhammad SAW hadis tentang Nabi dan Rasul terakhir kala Rasulullah SAW inna risalat on nubwa kadin kataat kala Rasulullah Badi wala Nabi ya kerasulan dan kenabian itu telah berakhir maka tidak ada Rasul setelahku dan tidak ada lagi Nabi secara istilah gak ada Nabi gak ada Rasul tetapi secara fungsional Rasul ada gak? ada baca surat atau bahasa 128 lako teja akum rasulum min anfusikum nah kemarin itu dimaknai itu jenis kalimat ini apa fi'il madhi fi'il kalimat pasten karena telah tapi kok kepadamu telah datang seorang utusan diantara kamu loh kan kamu kan kepada saya dari kaummu sendiri bukan kamu orang lalu betul gak? kalau pasten adalah telah datang seorang Rasul diantara kaumnya apa kepadanya dari kaumnya yang lalu betul gak? itu pasten kan ini kamu kepada saya yang membaca berarti ini berlaku pasten dan present tense berarti ini fi'il madhi dan fi'il mudhari betul gak? ini aja gak ngerti Rasul sebutan gak ada bro mana pernah saya bilang ada sebutan Rasul? secara fungsional karena apa? Rasul tetap ada nah wujud jahitnya Rasulullah kan manusia pembawanya Rasul bukan itu Rasul tapi sebutannya siapa? bukan Rasul sebutannya tok sebutan Nabi ada gak? gak ada sebutan Rasul? gak ada tapi secara fungsi Rasul ada gak? wajib ada inna allah wal malaikata yusalu na'ala nabi ya ayolatina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Allah saja memakai anak tangga sistem wasilah mengambil manusia masa manusia gak pake wasilah kemudian Allah lebih hebat kita daripada Allah itu gak? oh brengsek gini ya ini ya kalau memakai nalar akal ilmiah jelas mana sela-selanya ini ayat-ayat ini tetapi kalau ditelan mentah-mentah ya kayak babi asal makan ya sandal dimakan gitu pohon pisang dimasakkan panci dimakan ya begitulah akhirnya gak ketemu dengan nalar ilmiah gak ketemu dari tadi dalil saja betul gak? ini kelas anak TK ini dan baca lagi waduh ini orang tua-tua nasib kok udah tua kok masih kayak gitu nakal-nakal sekali ya aduh hadis yang lain juga tentang perintah sholat dan zakat ya Rasulullah SAW ketika ditanya maka Rasulullah menjawab muda'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah rasulullah fa'inhum attahu li dhalika fa'a'limhum anna allaha tariftara da'alayhim khamsa salawati ajarkan shahadat la ilaha illallah dan muhammadun rasulullah kalau mereka sudah menaati ajarkan tentang kewajiban sholat lima waktu setiap hari dan malam wa'inhum attahu ka li dhalika pelan-pelan ya ini mengajarkan ada waktunya gak tadi? tidak ya ilmu yang dibatasi waktu itu ilmu akhirat atau ilmu dunia? ilmu dunia ilmu dunia terbatas tergambar dan terdiminisi betul gak? betul nah ini mereka ini mengira saya gak gak sholat ingat ya kau sholat syariat sholat syariat apa? sholat apa? akal, itu gak? dan jasmania, itu gak? dengan doa dengan nutup aurat wudhu mengatap kiblat membaca doa dan mulai takbir sampai salam walaupun kau sholat syariat dengan akalmu Tuhanmu dimana? di mali keumidin beda gak antara dunia dan akhirat? beda kalau kau sholat tapi gak nyambung atau lale apa? jenjauh tentang mereka neraka awel neraka awel bagi yang sudah sholat apa meninggalkan sholat? sholat tapi gak nyambung betul gak? sedangkan ini yang dibahas adalah sholat syariat, itu gak? ini sholatnya anak-anak nah sekarang saya tanya ya logika sholat wajib gak bagi yang beriman? wajib maka kalau wajib boleh gak ditinggalkan? tinggal nah sekarang kalau sholat wajib kenapa sholat ada lima waktunya? sementara per waktu kalau sholat taruhlah 6 menit misalkan ya maka sehari semalam kali lima menjadi apa? 30 menit sementara sehari semalam berapa menit? eh 360 menit betul gak? maka sholatmu yang itu cuma 0,11% dari waktumu seharian berarti apa? lama mana kau sholat apa kau yang gak sholat? nah katanya sholat wajib kenapa kau sholat tinggalkan? sholatmu kan cuma 5 menit, 6 menit, 7 menit, 10 menit betul gak? setelah itu kau gak sholat? katanya sholat wajib betul gak? masa sholat kayak kendu-kenduan itu gak? ada iya kadang gak? iya kadang gak? betul gak? lho masa seperti itu? sholat gak putus bro betul gak? dengan berdiri duduk atau tidur kalau sholat syariat iya seperti kau tau tadi kan memang saya bilang kalian itu yang pahamnya syariat sholat masa sholat adalah 5 waktunya? yang ada waktunya syariat dunia apa akhirat? dunia dunia lah lah hakikat eh sholat ruh sholat akhirat apakah ada waktunya? tidak maka hakikat adalah berkekalan dengan Tuhan zikir akan Allah itu sholat kenapa? hakim sholat di zikri kenapa kau bilang sholat-sholat tapi gak pernah menerangkan bagaimana cara bisa sholat mengat Allah bagaimana kau terangkan hakim sholat di zikri dirikan sholat dengan kolbu yang ingat kan berarti sholatnya diingat toh kan ingat toh tadi itu gak? lah apa yang kau ingat? Allah kan katanya itu gak? nah sekarang saya tanya apanya Allah yang kau ingat? kan budek kau itu ya hakim sholat di zikri lah ya bukan dengan ini lah ya maka itu sholat syariat atau sholat dagekat? hakim sholat di zikri maka hakim sholat di zikri adalah sholat shari apa sholat hakikat? hakim sholat sholatnya roh di akhirat itu gak? karena sholatmu adalah memakai akal ada doanya betul gak? ada takbir sampai salamnya betul gak? ada wudhu ada menghadap kiblat ada tutup aurat ya bukan? ya kan jelas kan? ini yang kau bahas sholat syariat sholat syariat pun kalau gak nyambung neraka well kenapa kau bangga sekali dengan sholat syariat? bukankah syariat bukan agama? kata Nabi awal udin makrifat ini aja kau tak paham ya kau ditonton orang banyak loh ya ini orang-orangnya tunjukin, tunjukin, tunjukin nah tunjukin, tunjukin ya ini muka-mukanya ya biar tau ini gak asal-asal menuduh orang ini biar kena batunya dia ngadepin beser TM dia ya kan? nah kan enak ini kami lakukan ya kalau sudah menaati sholat maka ajarkan bahwa sedekah itu zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin hadis tentang perintah membaca Al-Quran surat bersabda allaziaq rahul Quran wa huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil barara walaziaq rahul Quran wa itaka'at ta'fihi wa huwa halaih syakun lahu ajaran mutafakaleh orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya akan bersama malaikat yang mulia dan baik-baik sedangkan orang yang membaca Al-Quran namu masih terbaik Nah ini ya Yang membaca Quran Yang lafal huruf Itu membaca Musaf Atau Quran Qadim Musaf Sedangkan di kalimat Di al-wakiyat 79 Quran sendiri Bisa gak dibaca oleh akal panca indera Bisa Dari tadi Ini kaca matamu Sudut pandang syariat Saya gak menyentuh Rana syariat ya Maka yang saya Sentuh adalah metodologi Makrifat Maka yang saya angkat adalah Quran yang Qadim, bukan Quran yang Syariat, bukan Quran Yang ada tulisan lafal hurufnya Karena Nabi kan gak mengajarkan itu Betul gak? Betul Karena Nabi Di dalam cerita Tidak bisa baca, tidak bisa tulis Umi Masa mengajarkan Membaca tulis Quran Yang tulisan Aneh gak ini? Dan Kalau Nabi Muhammad Menyebut Quran itu Yang berupa Musaf itu Pasti sudah jadi Musaf Di zaman Nabi Betul gak? Betul Kenapa Musaf sendiri Ada di zaman Sayyidina Usman Betul gak? Setelah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Baru Sayyidina Usman Berarti ini bukan Quran yang itu Yang kau maksud itu Bukan Quran yang Musaf Ini aja gak ngerti Makanya saya bilang kan Hati-hati kalau membaca Quran Harus bersetan dengan Nur Kalau kau membaca Quran Tidak dengan Nur Allah Tidak bersetan Nur Allah Kau masuk golongan ahli Kitab Sama seperti umat Nasrani Membaca Musaf Injil Tidak bersetan Nur Umat Hindu Umat Buddha Umat apa saja Yang membaca Musaf Tidak dengan Nur Sama posisi dengan umat Islam Yang mengaku Islam Yang membaca Musaf Tapi tidak dengan Nur Kan ketemu zaman Yang telah rusak Kata Nabi Yang Quran hanya tinggal Lafal huruf tulisan saja Berarti bukan itu Yang dimaksud Nabi Walaupun kau ketemu dalilnya Benar Tapi ingat ya Ini ada di banyak dimensi Dalil pun kau bilang Ada syariat Ada Tapi dalil secara Tarikat ada enggak Ada Dalil secara hakikat Secara makrifat Ada Makanya kalau kau Tidak paham Aetid dimensional Jangan kau menilai Makrifat dengan ranah Syariatmu Jaka sembung naik Ojek Tidak nyambung Dek Kan bikin malu agennya Kan dari awal Kan sudah tak bilang Ini Mui Tempatnya kerucu-kerucu Bocil-bocil ini Ganti saja lah Mui Buyarkan Mui Ganti dengan Dewan syariat Udah dia membahas Syariat saja Kan itu dari awal Kan kelihatan kan ini kan Ditonton orang banyak kan Masalahnya Kau kan ngomong enak Syariat saja tanpa agat Akan fasik Kan gitu kan Hakikat tanpa syariat Akan zindik Apakah kau jenis Termasuk orang yang Syariat berhakikat Kan enggak Kan ngomong doang Betul gak Betul gak Betul Sedangkan saya Berhakikat Tetapi saat masih hidup Di dunia Maka wajib gak bersyariat Pasti auto Syariat itu Dan syariatnya Ahli hakikat adalah Ta-rekat Maka saya bilang Syariat muamalah saya Gak mau pakai syariat Nabi Muhammad Zamannya beda Jelas-jelas aku pakai topi Ini apakah Nabi Muhammad Enggak toh Mik Apakah sama dengan Nabi Muhammad Jacket Apakah sama dengan Nabi Muhammad Bel Handphone Polpen Tutup gelas Gelas Buku Mejo Kaos Syariat muamalahku Sesuai dengan Zamanku sendiri Toat kepada Hukum aturan perundangan positif Yang berlaku di wilayah NKRI Jelas Tetapi syariat ibadahku Tetap memakai syariat ibadahnya Nabi Muhammad Karena hubungan ibadah Dan hubungan vertikal Betul gak Maka ilmu vertikal adalah ilmu Kekat Hakikat ada perubahan gak Tetapi ilmunya yang menerangkan hakikat Yang itu ada di dunia Maka disariatkan ilmunya ya Syariatnya hakikat Berarti apa Terpengaruh gak dengan sudut pandang Terpengaruh Ruang dan waktu Terpengaruh Jelas kan Makanya di zaman Nabi Muhammad Ada istilah Bayat Di zaman asalnya ada istilah Baptis Beda gak sudut pandangnya Beda zaman Ya Di zaman hidup Buddha Namanya apa Inisiasi Guru Rokhani di zaman Nabi Muhammad Siapa Rasul Guru Rokhani di zaman Nabi Muhammad Siapa Roh Kudus Guru Rokhani di zaman Siddharata keutama siapa Guru Buddha Guru Rokhani di zaman Siddharata siapa Amman Betul kan Berbeda-beda ya penampiannya Eh iya Karena apa Syariatnya hakikat Berbeda ruang dan waktu Pasti berbeda Cara menyampaikan Itu syariat Ibadah Aku mau tetap Maka syariat ibadah Nabi Muhammad Solat subuhku tetap gak Tetap Saya berubah pernah gak Atau saya nyuruh berubah Tapi syariat mu amal aku Gak mau Sama dengan Nabi Muhammad Zamannya beda kok Nanti dikira saya gak bersyariat Kalau saya gak bersyariat Pasti sudah ke polisi Mungkin saya nyolong Betul gak Nipu Atau apa Memperkosa orang Betul gak Saya adalah Warga negara yang Tertib dan Toat Akan hukum Aturan perundangan Positif Yang berlaku di wilayah NKRI Saya gak Rasis Saya gak Anarkis Gak teroris Betul gak Gak komunis Saya Minister TM Yang biasa-biasa saja Warga negara yang baik Betul gak Saya gak Saya gak Melanggar hukum bro Hati-hati Kalau kau ngomong Waduh 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 Bedakannya Antara syariat mu amal Dan syariatnya ibadah Nabi Nabi Kalau memakai hukum Syariat agama Sudah pasti memakai Syariat agama Nasrani Agama terakhir Kala itu Demikian juga Nabi Isa Pasti memakai Syariat agama Yahudi Beda zaman Beda lah Betul gak Jangan pakai Syariat sama Ini pun orang-orangnya Gak ada yang bersyariat Nabi Muhammad ini Pakai peci semua Begini Pakai jas Pakai baju putih Oh brengsek semua ini Oh gak ada yang Mau pakai syariat Nabi Muhammad ini Gak ada yang pakai jubah Jengotnya gak panjang-panjang Amat ini Waduh Dan rambutnya gak ada yang panjang Rambutnya Nabi Muhammad panjang Betul gak Betul Ada yang di contoh Rambutnya itu di Peninggal pusaka Nabi-Nabi itu lah Ini gak ada yang Gondrung rambutnya ini Pakai kacamata lagi Nabi pakai kacamata gak Wah ini Beda ini Waduh Insya Allah Tapi sama Aku pun gak pakai ya Iya kan Kita teruskan Nah caranya ngaji begini loh Mau cocokin Ini Bapak Budi Budi punya anak Namanya Wati Watinya kakaknya Budi Dipulat Bulat Teori Ini kualitas ulama Ini Dada Dada Dan barang siapa yang berpikir Dan tidak bertesawuf Maka dia Fasik Sama seperti yang saya sampaikan Bersyariat tanpa agat akan Fasik Beragat tanpa syariat akan Zindik Podok Masalahiku ya Ini kan Seolah-olah saya dituduh Zindik toh Saya bertesawuf tanpa syariat toh Jancuk Gatel Saya naikkan nuduh-nuduh orang Kalau itu diajari agama apa Sampai nuduh-nuduh Kayak gitu ya Oh ala ala Padangan Imam Junaid Dalam Satu kitab Disini disebutkan Ada orang-orang yang mengaku Memiliki pengetahuan Mereka berkata bahwa Mereka mencapai kedekatan Dengan Allah Dengan meninggalkan Gerakan-gerakan Salat Amal Atas nama kebaikan Dan ketakuan Junaid berkata Itu adalah perkataan Orang-orang yang meremehkan Amal Syariat Menurut itu adalah hal yang Besar Kau harus tahu dulu Batasan mana syariat Batasan mana Tarekat Hakat dan makrifat Jangan kau membahas Makrifat Di Ranah syariat Kau pusing nanti Betul gak? Betul Itu dulu yang kau harus pelajari Mana batasan ilmu syariat Tarekat dan makrifat Nah saya kasih tahu lah Karena ini kan orang Budu-budu ya Syariat itu teori Cerita Narasi Hukum Kaedah Norma Undang-undang Dari yang kau lihat Dengar Dan Diskusikan Ya Dari Google Baca buku kita Kata orang Diskusi Yang itu sifatnya akal Batasannya Kalau akalnya hilang Sadarnya Akan hilang ilmunya Itu ilmu syariat Ini belum praktek Ini belum praktek Tarekat Tarekat Yaitu apa Metodologi Yang sering saya sampaikan adalah Sarat rukun Jalan dan caranya Jelas Karena prakteknya hanya kau sendiri Di hakikat Gaya yang ketemu Yang membentuk gaya baru Yaitu dari gaya Syariat Dan Hakikat Ada bentukan Tuhan Di situ Baru muncul Makrifat Dan makrifat itu Bermula loh ya Belum dia finish Waduh Masih jauh Awaluddin Makrifatullah Bukan puncak Memang Akhiruddin pun Makrifatullah Tapi awalnya Kau beragam adalah Kapan kau mulai kenal Allah Lah kapan kau kenal Allah Sementara kau Enggak parah Berinteraksi dan panca Indramu di dunia Kau di dunia Atau di akhirat Di dunia Maka kenalmu di dunia Atau di akhirat Blunter ini Kalau masalah Ditanya masuk akalnya Tapi jurusnya kan Dalil Salah Apa tadi Ngawur Tidak ilmiah Belas Gak ada membahas ilmiah Ini pun gak membahas Sadat gak membahas Gak membahas Cara sholat yang khusus Gak membahas Mengingat tahu Gak membahas Tapi dalil Data Subjektif Dari versi mereka Kemudian tuduhan Saya bla 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 Kemudian Ini dalilnya Ini sesat Enak Emang kau itu Tuhan Apa Saya nak jidat kau Itu ya Atau dosa besar Orang yang mencuri Dan berzina lebih baik Daripada orang yang mengatakan itu Orang-orang yang mengenal Allah Mengambil amal dari Allah Dan kembali kepada Allah Dengan amal tersebut Jika aku hidup seribu tahun Aku tidak akan mengurangi sedikit pun Membaca tahu itu Membaca tahu itu Membaca tahu itu Lihat Membaca tahu itu Dia tidak menuntut Dan tidak bertengkah Dia tidak menenggur Dan tidak melihat dirinya Memiliki kelebihan Atas orang lain Saya dengerin aja Lenggantuk Bosan saya serius Itu teori Saya pun bisa Baca di Google Betul gak? Tidak perlu Kau baca-baca lah Kalau itu Jurus kita sama Cari di Google Betul gak? Ya gak? Itu pun bisa Dul kamit Itu pun bisa Dul gembuk Itu gak? Kan tinggal download di Google Aku lebih panjang lagi Bisa baca tiga hari pun bisa Itu gak? Itu gak? Kalau masalah omongan Itu aduh Aduh Kau paham gak? Makna bahwasannya Yang diterima Allah Dalam ilmu yang Hakul yakin Agama itu makrifat Kau paham gak? Kenapa yang gak paham ini? Dia tidak melihat dirinya Memiliki hak Atas orang lain Tanda lainnya Dia tidak menyesali Masa lalu Dan tidak bahagia Dengan masa depan Dia melihat Segala sesuatu Dengan pandangan Kepanahan Dan kehancuran Karena pada hakikatnya Segala sesuatu itu Seperti bayangan Dan hayalan Dengan berkata Seorang Ini ya Ngomongnya Jelimat gini Ayo Taruhan kuping ya Kalau dia bisa menerangkan Mana wujud Yang kau saksikan Dalam syahadatmu Allah dan Rasulullah Kalau bisa Ayo Taruhan kuping Ya Kalau ngomong Gampang bro Pengilmu yakin Prakteknya ini loh Ketika ditanya Mana Wujud Allah dan Rasulullah Yang kau saksikan Dalam syahadatmu Apakah buyar itu? Karena bersaksi Harus ada yang disaksikan Betul gak? Dan kau yang menyaksikan Dan tahu cara menyaksikan Dan kronologi Yang kau saksikan Karena ini bukan melihat Bersaksi adalah melihat Tetapi dengan kronologi Kekhususan Yang tidak berlaku Bagi orang umum Betul gak? Dan kau Ini kan di dunia Maka hukum Yang berlaku di dunia Adalah hukum Kenyataan kongret Barang bukti Berarti bersaksi Bukan dengan keyakinan Bukan dengan pendapat Kalau kau bisa Jawab Kuis saya Sahadat saja loh Tak sembah deh Kamu jadi Tuhan saya ya Mui nanti ya Kenalkan ya Calon Tuhan saya ya Mui Nanti ya Nanti kau akan kenalkan Saya kenalkan Itu Tuhan saya nanti ya Ini Tuhan saya nanti ya Cuman Kalau dia bisa menjawab Sahadat Prakteknya Kan sahadat tau loh ini Belum haji loh ini Nah satu Tuhan saya gak ngerti Kok mau menilai sesat Enggak Kau itu masih sesat Cuman rasa beriman Namanya orang yakin Kan meyakinkan kebeneran Membenarkan keyakinannya Tuh gak? Orang berkepercayaan Pasti membenarkan Kepercayaan Tuh gak? Tetapi prakteknya Kan cuman keyakinan Gak bisa bersaksi Ini kalimat kata kerja loh ya Fi'il mu'doreh loh Mana wujud Allah yang kau saksikan Mana wujud Rasulullah yang kau saksikan Kau di dunia kan? Kalau saya menerangkan ilmiah Detail ya Tidak ngawur Ini kan seolah-olah Saya kan Dibangun narasi ngawur Memberikan Apa? Tafsir-tafsir Saya nak jidat gua Ini ilmiah tinggi Kau malah cuman baca Ah kau itu Kalau saya cuman baca Tiga hari pun Paham juga saya Tiga hari ini Baca ke orang di google aja Ini cuman baca ini Tidak menjadi orang Yang mengenal Allah Sampingnya seperti bumi Yang dipijak oleh orang Baik dan hormat Cerita Dia seperti awan Yang menunggu segala sesuatu Dia seperti hujan Yang menyirami Apa yang dia sukai Dan apa yang dia tidak sukai Yahya bin Muhammad berkata Orang yang mengenal Allah Keluar dari dunia Tanpa memuaskan Dua keinginannya Menangis atas dirinya sendiri Dan memuji Tuhannya Ini requestnya itu Saya supaya apa? Sopan Alim Lemah-lembut Baik Betul gak? Betul Lah kalau yang Di zaman orang-orang telah rusak Tapi merasa benar Kan harus ekstra Nabi Muhammad Yang normal-normal saja Dimusuhi Diperangi Betul gak? Betul Nah Kalau saya bisa menerang secara ilmiah Ya saya terangkan ilmiah Saya geber di publik Karena sudah Konsumsi publik Kalau ilmiah bukan lagi khusus Cuma ini ilmu khusus Diterangkan ke publik Tapi dengan Saringan khusus Kalau ilmiah kan Bisa dilihat oleh Orang Nasrani Orang Hindu Orang Buddha Orang Syariat Orang Tarikat Orang Hakyat Orang Marifat Karena sudah Bahasanya apa? Ilmiah Tetapi Kalau kau masih Dengan subjektivitas Kias Itu hanya berlaku di Lingkungan komunitasmu Sendiri Gak bisa Kau buka di Umat Nasrani Gak bisa Kalau saya kan Fair ilmiah Kalau kau ngomongin dalil Jangan dikira Saya pun gak ada dalil Kau itu Kalau kau ngomongin nalar Jangan dikira Aku ini gak pake nalar Kan dari tadi Sama sekali Gak pake nalar ini Cuma pake dalil Dalil pun baca lagi ini Saya teruskan Ini adalah perkataan Yang paling indah Menunjukkan bahwa Dia mengenal dirinya sendiri Kekurangannya Dan kesalahannya Dia juga mengenal Tuhannya Kesempurnaan Dan keagumannya Dia sangat kritis Terhadap dirinya sendiri Dan selalu Memuji Tuhannya Abu Yazid berkata Mereka hanya Mendapatkan pengetahuan Dengan mengabaikan Apa yang mereka miliki Dan berpegang tebu Pada apa yang di miliki Nah Dia menyebut Seh Abu Yazid Dal Bustami Padahal itu termasuk di Rantai guru-guru kita Yaitu Alisir Silah kelima Sehidi Seh Taifur Yang dimasurkan Dengan nama Sehidi Seh Abu Yazid Adal Bustami Itu garis-garis guru kita Sehidi Seh kita Makanya aneh ini Dari Uji studi bandingnya Ke Sehidi Seh Bapak Eh Bapak Udin Naksabani Guru kita Yang diangkat juga Cerita tentang Seh Abu Yazid Guru kita juga Aduh Kau menolak Misal TM Gayanya doang Yang misal TM Beginian Emang aku nakal Emang gaya doang Istri gue aja Sampai nangis-nangis Kalau saya gudang Itu namanya gemes Ingat ya Dalam Ini ada dua sudut pandang Agama bagi saya Adalah yang Makrifat Sedangkan dia Sudut pandang Agama adalah Syariat Padahal saya Enggak pernah Membahas syariat Betul gak? Saya enggak pernah Mengajarkan Biologi Saya hanya Mengajarkan matematika Kenapa saya Kok disalahkan Tentang biologi? Eh Saya enggak Nyampaikan Syariat bro Dari awal kan Awal udin Makrifat Bahkan Kau ini Keliru Seolah-olah Menuduh saya Menisahkan agama Agama yang Mana ini? Agama yang Syariat Nabi bilang Awal udin Makrifatullah kan Ini Keliru lagi Ternyata Benar Dugaanku Yang dikira Agama Teori Syariat Itulah Waduh Kayak gini Barat Angel Angel Enggak ketemu Enggak nyambung Dia pasti Senaknya Menuduh-menuduh Saya Sesat Kemudian Menisah agama Agama yang mana Yang disisahkan Karena dari awal Saya hanya tentang Makrifat Awal udin Makrifat Bukan syariat Telah berkembang Pemahaman Dan pengemalan Keagamaan Di kota Makassar Dan sekitar Serta Kanal youtube Taklim Marifat Pimpinan MRTM Yang terindikasi Harusnya kau bilang juga Baik hati dan Tidak sombong Ini kurang lengkap ya Menyimpang Dari ajaran Islam Gini loh Gundulmu Enak Menyimpang Dari ajaran Islam Cok Jancok Saya Enakmu Dewi Itu Ngasih statement Dari mana Menyimpangnya itu Ketika kau bilang Menyimpang Itu ada Analisa yang panjang Data Data yang akurat Itu loh Datamu aja Mentah Narasumbernya aja Tidak objektif Kesimpulanmu Keliru Tahu-tahu Diputuskan Menyimpang Sesat Picek Kur'an Afalatup Sirun Itu Koneku Picek Itu Avalatatafak Karun Koneku Woblok Kur'an Keku Kur'an Keku Majelis Ulama Indonesia Provensel Selatan Telah membentuk tim Untuk melakukan Penelitian Lapangan Yang guna Mengumpulkan Berbagai data Dan informasi Terkait Nah Ngomongin Ngumpulin datanya Ya Di sidang mereka Tanggal Apa Hari Sabtu Gak ada orang kita Loh data kan sepihak Berarti Itu ada yang laporan Kemudian Narasumbernya adalah Orang yang kontra Dengan saya Dijadikan saksi Bukan Narasumber Terbidana Terdakwa Atau tertuduh Karena Harusnya kan orang kita Yang ditanyain Dan dia Sebagai Mui Harusnya Objektif Gak langsung Arahnya kemudian Karena Gak suka sama Mr. TM Kemudian Arahnya menuju Fonis Kamu gemes Sama saya Iya kan Iya kan Kamu Sakit tadi Tak bilang goblok Lah emang goblok Masa aku bilang Pinter Goblok boleh gak Dibilang pinter Ini gak boleh Itu namanya Zolim Togho Apa itu Melampai batas Masya Allah Masya Allah ya Goblok bilang goblok Boleh gak Wajib Hakim Bilang ini salah Ini benar Boleh gak Wajib Karena apa Membenarkan yang benar Dan menyalahkan yang salah Karena lewat apa Uji materi Dan analisa Dan riset panjangnya Data Bukti Saksi Dan sebagainya Baru muncul Ini salah Ini benar Jadi bukan dugaan Ini masih dugaan mentah Dari awalnya Datanya Sudut pandangnya Narasumbernya Analisanya Gak ada yang masuk ini Pemahaman dan pengamalan Jama'i Yang bersama Hasil penelitian Ditemukan Hal-hal yang Identifikasi Menyimpang Kederajaran Islam Antara lain Satu Keyakinan Tentang adanya Rasul Yang datang Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Ini ya Bedakan tadi ya Saya bilang Rasulullah loh ya Tadi ya Nah Di zaman Nabi Muhammad Wadahnya Rasulullah ini disebut Rasul Betul gak? Zaman Setelah Nabi Muhammad Wadahnya Rasulullah itu disebut apa? Waliam Mursidah Orangnya Zaman Nabi Muhammad Disebut Nabi Di zaman Setelah Nabi Muhammad Dicebut Ulama Warusatul Ambiya Ini masalah Sebutan Gak ada sebutan Nabi dan Rasul Tapi secara fungsi Pasti ada Kan pertanyaan Kau kan malu-malu Harusnya Kau ini Terangkan dulu Duduk persalahannya Ini masalah Rasulullah Ada dan tidak Kau harus Keluarkan itu dulu Kan saya bilang ada Nah kalau kau menolak Membantah saya Berarti kau harus kontra dong Rasulullah tidak ada Kelir tak? Baru kita aduk ke Tahap berikutnya Betul gak? Nah ini kan Ngambang semua Akhirnya apa? Tuduhan-tuduhan melebar kemana-mana Gak jelas semua Dari awal dulu Rasulullah ada apa enggak? Rasulullah Kan gitu Ini masalah kita loh Dan saya kan terangkan Nalar ilmiahnya Termasuk juga Grafik-grafik gambarnya Masuk akal nalar Dan ilmiah pengetahuan Ya Jadi agama itu bukan Pendapat Astaga Bukan Kesepakatan Sekumpulan orang Seperti kalian ini Aduh 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 Konyol-konyol ini ya Kau salah pilih lawan bro Kau kan di kacamata Sariad Saya gak pernah bilang Sariad Dari awal adalah Taklim Marifat Metodologi Metafisika Tasawuf Eksak Tak ilmiah Jadi metodologi Tasawuf Diterangkan secara Eksak Ilmiah Gak jelas Gimana ini Nah kita lanjutkan lagi ya Tentang wujud Allah Adalah Berupa laki-laki Ya Dibilang tadi apa Wujud Allah kan Saya pernah gak bilang Wujud Allah lagi-laki Kalau ada Barang buktinya Silahkan tampilkan ya Tapi jangan dipotong Satu episode ya Kalau ada Saya menangkan wujud Allah lagi-laki ya Kalau ada loh ya Kan banyak 1.300 video loh Gak akan saya Hapus ya Nah Kau Menyimpulkan itu Harusnya ada Barang bukti Ini kan membangun Stigma di masyarakat Bahwa saya ini Mengajarkan ada sesat Ini kan gara-gara Kau malah Betul gak Saya normal-normal saja Malah menyampaikan Metodologi ilmiah Cuman kau yang membuat Saya ini Salah dilihat orang Saya tanya Ada Pernah gak Saya menyampaikan Wujud Allah itu Adalah menerja lagi-laki Yang keras Tapi ada catannya Yang didu Yaitu utuh Satu Nabi Muhammad Laki apa wanita Laki Eh sorry Rasul Muhammad Laki apa wanita Laki Rasul Isa Laki apa wanita Laki Rasul Musa Perni apa wanita Laki Mana ada Rasul yang wanita Tidak Nah ini tipis nih Cumannya beginilah Gak melihat Detail-detailnya Gak nampak Karena mereka Masih di ilmu kasar Yang dapat Dilihat dengan mata Tiga Pandangan Tentang Mengaji Membaca Al-Quran Bahwa Ya Mengaji Membaca Al-Quran Bedakan ya Membaca Al-Quran Hati-hati Ya Hati-hati Nabi Mengajarkan Membaca Kitab Kodim Makanya Ada Bayat Bukti Membaca Kitab Yang Ruh Kitab Yang Nur Ada Lewat Bayat Tapi Tapi Kalau Membaca Kitab Al-Quran Tidak Dengan Bayat Yaitu Penanaman Nur Kitab Dan Nur Iman Itu adalah Membaca Mushaf Dan Kalau Logikanya ya Nabi Mengajarkan Membaca Yang Mushaf Sudah Diluan Dibikin Mushaf Kenapa Mushaf Muncul Di zaman Sederat Usman Berarti Nabi Enggak Mengajar Al-Quran Yang Itu Mau Mengajarkan Apa Ong Ininya Belum Ada Ya Masih Kececer Bacalah Ini Kalau Ini Sudah Ada Belum Ada Beda Membaca Al-Quran Sama Membaca Mushaf Beda Hati Ini Pun Hati Hati Loh Empat Keyakinan Bahwa Syariat Harus Ditinggalkan Untuk Menuju Marifat Gini Gopo Gini Gopo Boleh Gak Beres Ya Kata Siapa Meninggalkan Syariat Itu Cari Video Saya Kalau Ada Betul Gak Ini Fitnah Fitnah Ini Makanya Kau Narasumber Harus Objektif Harus Yang Bersangkutan Yang Kau Tuduh Yang Kau Dakwah Kau Narasumber Dari Orang Yang Benci Saya Digoreng Saya Benci Benci Jelek Jelek Gak Gak Aduh Ini Kan Gak Bener Dari Awal Gak Bener Ini Gak Profesional Coba Ini Ditonton Live Silahkan Semua Orang Menilai Saya Gak Potong Cuman Stop And Go Siapa Yang Tidak Dengan Tafsir Yang Benar Emangnya Kau Punya Standar Tafsir Kalau Kur'an Ya Yang Ditafsirkan Itu Kur'an Yang Nur Apa Kur'an Yang Musaf Ayo Mana Ada Kur'an Yang Kodim Ada Tafsir Yang Saya Tanya Yang Nafsiri Siapa Manusia Kur'an Yang Kodim Dari Siapa Firman Tuhan Masa Firman Tuhan Ditafsiri Manusia Berarti Tinggian Mana Tafsir Sama Kur'annya Tinggian Tafsir Nya Masa Firman Allah Kemudian Harus Cocok Dengan Tafsir Nya Manusia Betul Nggak Yang Ditafsiri Adalah Yang Musaf Dan Betul Nggak Buku Buku Kitab Musaf Kur'an Ada Tafsir Nggak Apa Musaf Kur'annya Kodim Musaf Gile Gile Nah Pak Eka Kau Tak Paham Antara Musaf Kur'an 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 Kodim Makanya Dari Awal Ini Orang Sariat Semua Ini Nggak Paham Makrifat Nggak Paham Agama Sakat Dan Sedekah Wajib Dibayarkan Kepadamu Ngawur Kau Dapat info Dari mana Kan Dari orang Yang Memusisa Ya Kan Orang Sakit Hati Saya Tanya Diwajibkan Biar Jakat Kesini Pasti Ngawur Datamu Datamu Tuh Mentah Semua Waduh Nggak Ada Yang Memajibkan Begitu Cuman Kami Menyiapkan Saluran Zakat Betul Nggak Terserah Kau Zakat Di sini Boleh Di tempat Boleh Di sini Nggak ada Paksan Karena Nggak Membah Syariat Kan Masalah Amal Zakat Kan Amal Syariat Betul Nggak Saya Menerangkan Syariat Zakat Enggak Tuh Saya Di tempat Kita Hanya Menyiapkan Saluran Zakat Terserah Kalau Zakat Ke mana Terserah Sini Cocok Sana Silahkan Ya Tanyanya Kepada Sakit Hati Waduh Konyol Sekali Orang Yang Melaksanakan Salat Secara Syariat Masuk Neraka Wail Loh Ya Ada Ada Narasinya Yang dipotong Ya Ini Orang Melakukan Salat Syariat Tetapi Tidak Nyambung Kan Raka Itu firman Nggak Surat Al-Ma'ud Nggak Nah Coba Allah Di Frekuensi Ruhani Tepatnya Maharuhani Kau Salat Di dunia Di frekuensi Apa Jasmani Akal Dunia Panca Indra Dan Jasmani Sama Seperti Kau Cari Gelombang Radio FM Kau Cari AM Ketemu Nggak Makanya Di dalam Ayat Itu Di Surat Al-Ma'ud Kau Diberingatkan Akan Peluang Kau Nggak Nyambung Ya Atau Kau Sholat Sudah Sholat Tapi Nggak Nyambung Di Ganjar Apa Nah Yang Bila Neraka Wel Misat Tema Allah Surat Al-Ma'ud Kan Gitu Makanya Narasinya Jangan Dipotong Potong Ya Kalau Kau Hanya Sholat Shariyat Nggak Tahu Cara Menyambungkan Sholat Nggak Tahu Tala Ya Kalau Nggak Tahu Dia Pasti Sat-sat Atau Neraka Wel Betul Nggak Nah Dalam Harusnya Kau Punya Parameter Itu Baru Kemudian Kau Menilai Saya Sesat Atau Salah Kenapa Kau Nggak Terangkan Bagaimana Cara Sholat Agar Bisa Nyambung Akan Allah Yang Secara Teknik Ya Yang Secara Praktik Ya Ini Nggak Dibahas Kok Hanya Masalah Adu Dalil Adu Pendapat Wah Aku Kalah Sama Kau Kau Pc-nya Panjang Panjang Ada Putih Hitam Macem Macem Ini Orang Bodoh Bodoh Semua Ini Menyebarkan Kemencian Dan Permusuhan Atas Nama Agama Dengan Merenahkan Wah Enak Bahkan Kami Tidak Merendahkan Agama Namanya Mengkritisi Kalau Cuma Menyalahkan Doang Boleh Jadi Apatis Ya Atau Skeptis Ya Tapi Saya Menerahkan Metodol Detail Hari Perhari Itu Namanya Kritik Membangun Waduh Waduh Kecuali Saya Cuma Nyalakan Islam Goblok Tapi Tidak Ada Solusinya Itu Baru Ada Tuduhan Begitu Kami Hari Demi Hari Berapa Ribu Urahin Itu Saya Luncurkan Sudah Banyak Itu Itu Metodologi Ini Kan Saya Mengingatkan Bahwasanya Islam Sekarang Telah Kehilangan Metodologi Nyambung Akan Allah Lewat Wasilah Itu Maka Kami Terangkan Dan Kelemahannya Adalah Tidak Mengakui Rasulullah Maka Sebetulnya Yang saya Bidik Sebetulnya Muih Juga Termasuk Karena Muih Pun Tidak Mengakui Rasulullah Nah Maka Saya Tanya Bagaimana Cara Surat Bisa Nyambung Akan Allah Terang Cara Teknik Tapi Yang ilmiah Jangan Dalil Nanti Aku Ngantuk Kalau Dalilnya Doang Ya Kalau Cuma Dalil Doang Yang Sama Pak Johannes Kalau Lihat Google Tinggal Cari Aja Muncul Google Sholat Untuk Apa Aja Muncul Enggak Itu Tinggal Kau Baca Semalaman Itu Kalau Kau Sudah Baca Kau Sudah Paham Kau Sudah Ngerti Lantas Apakah Bisa Sholat Kan Enggak Toh Kau Paham Ngerti Tahu Yakin Yakin Dan 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 Percaya Tapi Kan Kau Gak Bisa Mengingat Allah Dalam Sholat Kau Kan Gak Bisa Mikrat Kau Gak Bisa Sholat Khusu Itunya Yang Harus Diterangkan Bukan Pendapat Pendapat Teori Itu Cuma Pendapat Saya Gak Bila Pemerintah Saya Disalahkan Memusi Pemerintah Waduh Fitnah Keji Dan Ulama Yang Saya Jelek Jelek Kalau Saya Ngoblokkan Ulama Adalah Ulama Yang Goblok Ulama Semuanya Bener Tadi Di Muka Dima Awal Tadi Saya Bilang Nabi Pun Menyampaikan Sebaik Baiknya Itu Adalah Ulama Dan Sejelek Jelek Nya Adalah Ulama Loh Ya Rasulullah Bersabda Ingatlah Sejelek Jelek Keburukan Adalah Keburukan Ulama Loh Berarti Ada Ulama Yang Buruk Ada Dan Sebaik Baik Kebaikan Ada Kebaikan Ulama Berarti Ada Ulama Yang Baik Saya Nggak Bilang Ulama General Ulama Yang Jelek Ulama Yang Bodoh Kalau 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 Nggak Jelek Nggak Bodoh Kenapa Tersinggung Yang Tersinggung Berarti Kena Betul Nggak Kalau Dituduh Kau Marah Berarti Kau Kena Juga Kalau Kau Nggak Tertuduh Nggak Merasa Bersalah Santai Kenapa Kau Pusing Kalau Kau Dengarkan Aku Bila Ulama Goblok Goblok Ulama Goblok Kalau Kau Marah Berarti Kau Merasanya Goblok Juga Kalau Ulama Pinter Nggak Mungkin Dia Marah Senyum Aja Itu Ulama Yang Lain Itu Kan Gitu Dan Ternyata Nggak Selama Ulama Pinter Kan Ini Nabi Terang Tujuan Nah Biar Fair Ini Nah Kalau Saya Ada Barang Butih Begini Nggak Cuman Nyocot Aja Sudah Sini Memperhatikan Poin Ketiga Setelah Dilakukan Pengkajian Dan Mutakara Terhadap Ajaran Kolumpo Ini Maka Disumpulkan Bahwa Ajaran Tersebut To'alun Mutimlun Sesat Dan Menyesatkan Wena Dasarnya Mana Juga Dari Mulai Datamu Analisamu Narasumber Kemudian Kesimpulan Tidak Ada Yang Bener Tau Sesat Menyesatkan Wena Aku Bisa Bilang Juga Kau Sesat Ini kan Main Tuduh Menuduh Pakai Barang Bukti Makanya Kalau Kau Menuduhkan Tadi Tampilkan Video Saya Secara Utuh Satu Episode Itu Baru Baru Gentle Gentle Jadi Nalarnya Begitu Nalar Analisa Itu Jangan Sepenggal Penggal Waduh Kau Bangun Narasi Aku Sesat Aku Ini Apa Kami Taklim Makrifat Bukan Taklim Syariat Kalau Kau Tak Paham Makrifat Jangan Menilai Makrifat Ampun Mister Saya Akan Belajar Kepadamu Gitu Saya Enggak Berani Menilai Makrifat Karena Kami Belum Maklinya Gitu Beres Dari Awal Saya Terakhir Gak ada Yang Bener Ini Islam Yang Mana Coba Nah Parameter Ini Gak Jelas Islam Yang Mana Dari Awal Kau Harus Tahu Parameternya Mana Batasan Syariat Tarikat Makrifat Mana Yang Hukum Dimensional Dunia Dan Akhirat Clear Kita Ngomong Enak Karena Alat Tool Untuk Mengurai Bahasan Ini Ketemu Kalau Aku Ngomong Dari Hakikat Kalau Ngomong Dari Syariat Jakas Sembuk Naik Gojek Gak Nyambung Cek Ini Gak Nyambung Nyambung Ini Menyalahi Rukun Islam Rukun Iman Dan Konsep Islam Mengingkari Nabi Muhammad Sebagai Nabi Dan Rasul Terakhir Kan Keliru Kalau ada Silahkan Videonya Ditampilkan Full Masa Kau Tim Katanya Penggali Data Kok Datamu Tidak Valid Kan Datakan Gampang Dari Barang Bukti Betul Tidak Video Saya Banyak 1300 Lebih Ketika Dicari Tapi Jangan Lupa Apa Like Comment Dan Subscribe Biar Mr. T Makin Viral Viral Ini Salah Dari Tadi Salah Melulu Ini Kurang Ngajar Ini Menyerupakan Allah Dengan Yang Kurang Ngajar Ini Waduh Ini Fitnah Kurang Ngajar Ini Memang Maka Benar Aku bilang Oh Mui Goblok Emang Goblok Begini Kalau Kau Pintar Tidak Seperti Itu Kesimpulannya Ini Fatal Menuduh Saya Begini Kalau Kau Punya Barang Bukti Tampilkan Janjuan Pendapat Waduh Dibilang Ini Saya Menyamakan Rupa Allah Dengan Manusia Laki Laki Kurang Ngajar Ini Laki Dengan Manusia Mengingkari Perintah Membaca Al-Quran Sebagaimana Tadi Siapa Yang mengingkari Perintah Membaca Al-Quran Bahkan Disini Belajar Membaca Kitab Kodim Kitab Yang Asli Quran Yang Asli Tengah Waduh 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 Jauh Nampak Enggak Ngerti Dimensional Dunia Sama Akhirat Antara Akal Dia Pahamnya Itu Quran Itu Musafi Itu Coba Dicarik Di Ayat Yang Lain Seumpama Quran Ditaruh Di Atas Gunung Maka Hancur Cerai Berai Gunung Itu Karena Enggak Kuat Coba Kalau Musafi Kau Taruh Di Atas Gunung Tinggal Dua Tahun Gunung Musaf Ini Enggak Ngerti Demikian Jika Beda Antara Syariat Dan Makrifat Dikir Syariat Agama Maka Saya Syariat Waduh Ayat Mumpun Hadis Hadis Yang Dibicahkan Lima Mengingkari Perintah Syariat Shalat Seperti Ini Rerak Dia Wur Kita Shalat Wajib Wajib Mana Ada Saya Bilang Shalat Tidak Wajib Dia Wur Cuman Pernah Saya Bilang Shalat Ku Ya Tidak Seperti Shalat Tapi Saya Shalat Tidak Karena Shalat Itu Wajib Bahkan Saking Wajibnya Tidak 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 Tinggalkan Shalat Kalau Kau Cuman Shalat Lima Waktu Berarti Kau Kerjakan Tinggalkan Kerjakan Tinggalkan Tidak Waduh Saya Kacamatanya Kekat Dia Kacamata Syariat Tidak Nyambung Makanya Mempertemukan Itu Adalah Rumus Rumus Il Mia Aku Ngerti Kau Kau Nggak Ngerti Aku Nampaknya Ini Aku Paham Kepodohan Tapi Kau Nggak Paham Kepintaranku Tengah 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 Waduh 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 Lagi Kita Ataskan Tengah 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 Setelah Diajarkan Syahadat Ajarkan Salat Tengah Salat Tengah Tengah Satu Orang Dua Orang Yang Memusi Saya Itu Nggak Logis Dan Ini Banyak Orang Ini Dikiranya Apa Ini Kan Membangun Isu Bahwasannya Itu Menerima Zakat Saya Makan Sendiri Betul Nggak Saya Hanya Menyiapkan Saluran Zakat Yang Makan Saya Nggak Itu Untuk Fakir Miskin Untuk Pejuang Pejuang Visa Bililah Membangun Surah Surah Betul Nggak Untuk Operasional Pembangunan Untuk Yang Apa Kami Sodakoi Itu Bukan Untuk Saya Bahkan Sejak Kampus Talim Marifat Harta Saya Nggak Bertambah Biarpun Sepeda Mini Ya Sejak Ada Talim Marifat Tiga Tahun Harta Saya Nggak Bertambah Walaupun Sepeda Mini Ayo Kalau Ada Lihat Saya Pernah Beli Sepeda Mini Cuma Nambah Kulkas Kan Di Kampus Satu Tidak Kulkas Untuk Saya Untuk Orang Bahkan Motor Saya Dipakai Orang Orang Betul Nggak Ada Mobil Dikasih Bang Ritwan Karena Dikasih Dia pun Nggak Nanya-nanya Tau-tau Ditodong Bang Sudah Saya Belikan Mobil Kalau Ditawar Saya Tolak Nggak Pernah Mau Saya Ini Dikiranya Saya Pakai Uang Zakat Dikiranya Itu Tuduhannya Zakat Kepada Saya Jadi Akhirnya Gini Coba Kau Pikir Dengan Logis Kenapa Kau Ada Orang Cita Begitu Kau Berarti Harus Tahu Siapa Yang Sebenarnya Memfitnah Kau Dapat Cerita Dari Mana Zakat Zakat Itu Iya kan Coba Pak Mui Kalau Kau Gentle Kau Tunjukkan Siapa Orang Yang Cerita Itu Dan Nanti Diklarifikan Sama Orang Berarti Ini Kan Orang Tukang Fitnah Kenapa Nggak Sama Dan Yang Lain Dan Dinaor Masuk Akal Nggak Cocok Kalau Saya Tambah Kayak Maklum Betul Itu Diindikasi Dicurigai Itu Uang Yang Masuk Kesana Itu Dipek Dimakan Dan Mr. TM Saya Nggak Bertambah Harta Gono Gini Saya Bro Ya Buka Aduh Aduh Kecuali Kau Lihat Bukti Kau Amati Kau Kau Bener Kau Teliti Oh Iya Ini Harta Kekayaan Mr. TM Ini 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 Didapat Dari Mengumpulkan Donasi Dari Jamaannya Sepihak Nah Gitu Maklum Harta Saya Gak Bertambah Biarpun Sepidah Mini Ada Mobil Trooper Dipakai Orang-orang Betul Nggak Malah Sekarang Gak Bisa Trooper Troopernya Ludes Dipakai Orang Sampai Habis-habisan Tidak Motor 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 Dipakai Orang Saya Nggak Nambah Motor Lagi Nggak Beli Motor Sejak Taklim Marifat Berdiri Tiga Tahun Yang Lalu Nggak Pernah Beli Beli Apa Apa Saya Ini Jadi Lucu Kalau Sidang Seklas Begini Tapi Mentah Semua Sayang Sekali Berarti Kan Kau Harus Tahunya Malah Menyimpulkan Kau Dapat Data Masukan Yang Tidak Objektif Itu Fitnah Maka Harusnya Kau Gugurkan Ini Semua Karena Kau Telah Terfitnah Kau Harusnya Battle Dengan Narasumber Kita Kau Cek Di Lapangan Itu Baru Menggali Data Yang Absolut Kau Dapat Dari Sepihak Apalagi Nanti Kau Diritain Nanti Buat Dugem Itu Atau Buat Kawin Lagi Itu Atau Apa Itu Kau Kepercaya Masa Penggali Data Sekelas Itu Ilmiah Dong Ya Jadi Jakat Bukan Untuk Saya Ya Bener Bener Ya Tahu Semua Ya Ini Kurang Ngajar Yang Ngasih Pitnah Dia Yang Kepingin Cuan Cuman Enggak Kesampeyan Aduh 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 Kalau Dia Enggak Berpikir Cuan Enggak Makin Dibahas Betul Enggak Tapi Kalau Dia Berpikiran Cuan Dan Kecewa Karena Cuan Itu Yang Dibahas Itu Logika Loh Ini Logika Loh Ini Karena Angle Yang Diangkat Adalah Tentang Itu Berarti Dia Punya Latar Belakang Masalah Tentang Itu Betul Tidak Dan Ujaran Kebencian Di Tengah Tengah Masyarakat Jadi Ini Bisa Juga Masuk Dalam Poin Ya Ujaran Kebencian Siapa Yang Saya Benci Apakah Ada Personal Yang Saya Rugikan Pribadi Enggak Ada Saya Menyamikan Ulama Goblok Berarti Kepada Ulama Yang Apa Yang Goblok Bukan Ulama Umum Betul Nggak Saya Nggak Pernah Nyebut Terserah Personal Kan Nggak Pernah Ya Ini Keliru Ini Fitnah Semua Ini Kalau Saya Sudah Melanggar Hukum Itu Saya Percaya Nggak Polisi Itu Tim Saber Memantaui Pergerakan Grup Grup WA Ataupun Pergerakan Aliran Kepercayaan Dan Praktika Agaman Seluruh Wilayah NKRI Betul Nggak Dan Tiga Tahun Nggak Ada Masalah Kalau Saya Bermasalah Dan Yang Diangkatin Video-video Lama Loh Hanya Sudah Ketahuan Dari Dulu Oleh Pihak Polisi Kenapa Kenapa Dia Sekarang Karena Ada Yang Sakit Tati Ada Yang Laporan Itu Saja Loh Korepot Saya Tahu Orangnya Cuma Murak-murak Nggak Tahu Ya kan Aduh Aduh Udang-Undang ITI Jadi Ada Unsur Pelanggaran Undang-Undang Ada Juga Pelanggaran Hukum KUHP Ya Setelah berkait Dengan Penisahan agama Penisahan agama Agama yang mana Ya Yang kau sebut agama Agama yang mana Kau harus memberikan Batasan Ya Kalau Parameter Saja Kau enggak tahu Gimana Kau menentukan Ini penisahan apa Enggak Orang yang menentukan Benar salah Berarti harusnya Dia Tahu Batasnya benar Mana batasan salah Betul enggak Dia bisa mengukur Kalau punya Ukuran Betul enggak Nah Kalau ukurannya Enggak punya Parameter Kemudian Menilai Waduh Dari tadi Cara Sampling Datanya Keliru Kesimpulannya Keliru Dan yang dibahas Tidak ilmiah Dan Dalil-dalil Subjektif saja Dari tadi Enggak ada ilmiah Dan Enggak ada Barang bukti Yang ditampilkan Ngambil barang bukti Apa Katanya Bukti Dari apa Dari narasumber Narasumbernya Enggak Enggak Netral Waduh 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 Ya Dari poin-poin Pertimbangan di atas Dengan bertawakal kepada Allah SWT Memutuskan Menetapkan Fatwa tentang Aliran taklim Maripat Pimpinan MRTM Satu Menetapkan bahwa Aliran taklim Maripat Pimpinan MRTM Telah menyalahi Ajaran Islam Sesat dan Menyesatkan Tepat tangan Tepat tangan Tepat tangan Kita sesat Dan menyesatkan Tepat tangan dong Saya gak masalah Dibilang sesat Menyesatkan ya Tapi Dari analisamu Awal sampai akhir Itu cacat Kau bilang Aku masuk neraka Sesat Jahanam Gak masalah Tapi bukan berarti Saya sesat Orang yang dituduh Marah Berarti Terindikasi Betul gak Kalau kau dituduh Dan baik-baik Santai-santai aja Berarti Wah itu bukan aku Aku gak merasa begitu kok Betul gak Santai Betul gak Nah ini Misertab Ditu sesat Tepat tangan Tepat tangan Saya marah gak Enggak Biar saja ya Ini berjalan Sesuai dengan Aturan yang berlaku ya Bagi mereka yang terlanjur Mengikuti aliran Taklim Maribat Pimpinan MRTM Agar kembali Bapada ajaran Islam Yang sejalan dengan Al-Quran dan Memangnya kalian dikasih Aliran apa-apa Ini aliran Aliran listrik Ini adalah prakteknya Sariad Kau dulu tau agama apa Sebatas sariad Betul gak Betul Tau cara prakteknya Kan gak tau Betul gak Nah ini adalah Prakteknya Sariad Bukan pemahaman Sariad Pengetahuan Sariad Tapi praktek Mulai sahadat Kau praktek apa teori Mengingat Allah Teori apa praktek Sholat Teori apa praktek Ubudiyah Teori apa praktek Menyembah Allah Teori apa praktek Kurannya Kodim Teori apa praktek Kurang ngajar ini Haji Mungkin seselah tenjur Merekomendasikan satu Pemerintah dalam hal ini Kemengkumam Agar mencabut izin Operasional Yayasan Yang terkait Barang buktinya Katanya dakwah saya Sekarang perempet ke Yayasan Yayasannya baru lahir Dosa apa Yayasannya itu Betul gak Kalau saya gak urus Yayasannya Kau pasti akan kejar Legalitasnya Betul gak Betul Makanya saya Lengkapi legalitasnya Kan udah bener ini Secara aturan Perundangan Kan ini Ketua dengan peraturan Betul gak Kami daftar ke Kemenhum Betul gak Nah kalau gak ada Legalitasnya Kau pasti akan Sikat saya dengan Legalitas Ini baru lahir Belum ada apa-apa loh ini Nomor Apanya Belum muncul Sudah kau bilang Terafiliasi Aduh 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 Mentah semua ini ya Dan yang terkait dengan Kelompok talimat Rifat Dua Kepada pihak yang berwenang Untuk melakukan Proses hukum Sesuaturan yang berlaku Di negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Menutup Kanal Youtube Dan media sosial lainnya Yang berkaitan dengan Kegiatan talimat Ya Kanal Youtube itu Media dakwah kami Siapa Anda Kok ngasih-ngasih Apa Rekomendasi seperti itu Nah Kau itu Ormas Semacam LSM Betul gak Betul Jadi Keputusanmu pun Tak berbadan hukum Itu hanya sebatas Rekomendasi Nah Kau mau jadi Wasitnya agama Rupanya Mau jadi Tuhan Kayaknya ini Karang-karang ini Ya Dari tadi Awal sampai akhir Yang kau analisa Semua datanya Mentah semua Ya Dan saya langsung Tanggapi loh ya Stop and go Jadi gak ada Intrik-intrik Ini full ya Dari videonya loh Kalau gitu Saya nenek Kalau kau Menuduh saya Sesat Atau apa Ambil video yang Ada indikasi itu Kau Urai satu video itu Tapi dengan detail Kan gitu Gak sepotong-potong Kata orang Narasumber pun Orang yang benci saya Saya pak Kalau pakai kacamata Merah Semua Kenapa merah Betul gak Kalau kau tanya Ada orang yang benci saya Pasti jawabannya Jelek-jelek Sebetul gak Aku yang tampan ini loh Pasti diberi yang jelek Betul gak Brengsek gitu ya Harifat MRTM Dan seluruh jaringannya Hingga Kepada Kementerian Agama Untuk mencabut Izin operasional Dan selanjutnya Melakukan pembinaan Kepada kelompok Pak Alim Harifat tersebut Ditetapkan di Makasar Pada tanggal 29 Rajab 1045 Kepatan 10 Februari 2024 Masih Pajari Sulama Indonesia Berseselatan Komisi Patwa Kedua Prof Dr. Haji Rusli Halid Sekretaris Dr. K. Haji Samsun Bahari Abdul Hamid Dewan Pimpinan Mesela Indonesia Kedua Umum Prof. Dr. K. Haji Najamuddin ASMA Dan Sekretaris Umum Muhammad Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ada tambahan Pagi Pertama Tidak Di hadis itu Apakah Tidak Baca Yang Suruh Nasat Al-Akadad Dan Ini adalah Rasulah Rasulah Satu Masulah Masulah Al-Ladih Suruh Nasat Informasi yang kami dengarkan Dari Pengikutnya Harus melalui Koleh bersangkutan Ini Dia bilang pengikutnya Padahal ini pengikutnya apa mantan? Mantan pengikut Yang telah Berbalik memusuhi kami Karena ada kepentingan-kepentingan yang Tidak Terpenuhi Itu yang sifatnya pribadi Nah gitu Dari tadi ini kan seolah-olah Pembangun narasi telah Mengambil data Sample data dari pengikut Kan gitu dah Itu bukan pengikut Tapi musuh ini ceritanya Mantan pengikut yang hianat Dan posisinya sebagai musuh Kalau kau ambil sampel Ya dari jamaah kita dong Kau dapatkan sampel Dari orang memusuhi saya Semua bilang jelek Semua Membah zakat Membah zakat Ini fitnah yang luar biasa Seolah-olah ini loh Saya ini kemudian Mempeluh koto jamaahnya Kemudian disuruh Kemudian disuruh zakat Kepada saya pribadi Kau tahu gak Di masjid-masjid Ada gak seluruh Di masjid-masjid Ada toh Apakah dimakan masjidnya Kan enggak toh Kamu kan enggak tahu Datanya Walaupun kau gak tahu ya Kalau kau survei Ketempat kami Saya gak punya apa-apa Kecuali kau lihat Aku ini kaya Aku punya mobil Punya apa Mobil pun dikasih Langsung oleh orang Bukan dari beli Gak ada yang saya beli Kalau ada yang saya beli-beli Baru kau bisa menuduh Oh barangnya gak ada Yang aku makan apa Gak ada yang Harta bertambah Atau gonogini bertambah Gak ada Bahkan Bener gak Pembangunan di Lamongan Dari kami Betul gak Di Purbaling Gak dari kami Betul gak Pejuang-pejuang Kami siapkan Betul gak Dan itu gak Cuman waktunya Zakatok Sepanjang tahun Iya Jamaat di Lamongan Makan kami Urusi Betul gak Transport Kami urusi Betul gak Bahan Bangunan kami Urusi Betul gak Betul Pikiran saya makan Uang orang Aduh Aduh Fitnahnya ini Kalau kau ikut Afiliasi dengan Pemirsa tadi Kau sama Hanya dengan mereka Kau harusnya kan Memakai asas Peradukat tak bersalah Dalam menimbang Menakar Dan Ini Apa Menyikapi Tertuduh Betul gak Harusnya Asas Tak bersalah Dulu Masa Kau gak Kenal aku Gak kenal Orang-orang kita Kemudian Kau tuduh Seenak jidatmu Itu Betul gak Ini Muwi loh Ini Nah ini Nah ini lah ya Kepolusian itu Minta Rekomendasi Muwi Mengenai status Akidah Dan paham keagamaan Ya harusnya yang Netral dong Betul gak Posisi kami ini Didakwah Dituduh Malah kau Belusukkan Seperti itu Betul gak Namanya kau Dipercaya Oleh pihak Penegak hukum Kan minta Rekomendasi Itu gimana sih Orang-orang itu Kamu harusnya Investigasi Yang bener Kau nanya Kepada Yang bencisa Datamu Mentah Semua Kemudian kau Rekomendasi Ke Pihak Kepolisian Waduh Dari awal Memang Bener Kata Gus Dur Ini Gak bener Mu ini Makanya Praktik agama Menjadi Kerdil Ya Karena Apa Dibatasi Dengan Sariat saja Dogma itu Gak Gak Bisa Naik Ke Praktek Hakikat Apalagi Ma'rifat Nah Guru Hakikat kan Rasulullah Nah Itu Kata Gak Ada Gak Bisa Praktek Hakikat Sedang Guru Sariat kan Nabi Muhammad 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 Saya ulangi lagi ya Praktek Ilmu Hakikat Gurunya Siapa Rasulullah Praktek Ilmu Sariat Gurunya Siapa Nah Kata dia Rasulullah Nggak ada Berarti kan Otomatis Nggak ada Praktek Hakikat Nggak Sekarang Masalah Sariat Guru Sariatnya Nggak ada Kan Berarti Ini kan Berarti Apa Kita Dipaksa Dengan Sistem Supaya Kita Tidak Beragama Tapi Cuman Berkeyakinan Dogma Saja Sariat Juga Nggak Hakikat Juga Nggak Apalagi Makrifat Maka Bener Dugaan Saya Ini Sistem Yang Merusak Praktek Agama Yang harus Kata Nabi Awal Dari Makrifat Allah Adalah Dari Sistem Disini Ternyata Ya Kami Hanya Menerangkan Makrifat Kenapa Dihadili Secara Sariat Itu kan Aneh Harusnya Yang mengadili Saya adalah Ulama Makrifat Karena Saya Taklimnya Taklim Makrifat Kenapa Taklim Makrifat Diadili oleh Ulama Sariat Kacau Kacau Apakah Menyimpang Atau Tidak Maka Kami Keluarkan Surat Ini Ini Menjadi Bahan Bagi Aparat Untuk Makan Penindakan Ya Ya Sebagaimana Yang kami Sebutkan Dalam Rekomendasi Bahwa Kepada Ini Di Sidang Kau Itu Salah Ya Ya Salah Kau Itu Memakan Uang Jakat Ya Akunya Tidak Ada Pihak Pihak Kita Tidak Ada Diadili Seenak Hati Tidak Ini Kan Pesanan Kayaknya Ini Kayaknya Ada Yang Pesan Ini Tidak Wong Sidang Di Tingkat Mui Kota Sudah Selesai Tanggal 6 Kok Tiba-tiba Di Take Over Sama Mui Provinsi Cuma Selang Empat Hari Kan Luju Ini Ini Coba Nar Saja Sudah Sidang Resmi Bahkan Tidak Cuma Mui Kejati Dan Seluruh Stakeholder Kemudian Di Sidang Mui Sudah Ada Pihak FBI Pihak Mui Pihak Nandatul Ulama Pihak Macem-macem Sudah Selesai Dan Ada Berita Acaranya Sudah Ada Kemudian Dimentahkan Lagi Kenapa Ada Pesenan Iya Jadi Ini kan Jadi kita Malah tahu Ternyata Mui pun Bisa Dipesen Kan Jadi ketahuan Nah Kalau Mui bisa Dipesen Berarti Fatwanya Bisa Dipesen Enggak Ya Bisa Makanya Getol Amat Tanpa Lewat Prosedur Yang Ilmiah Betul Tidak Tanpa Lewat Prosedur Yang Bener Tadi Kenapa Dibikin Bikin Bikin Cacara Sendiri Ini Kenapa Endingnya Sudah Disetting Kan Gitu Kan Intinya Kan Saya Mau Dituduh Sesat Kemudian Dikeluarkan Fatwa Kemudian Saya Mau Disidak Di Proses Hukum Kan Ini Itu Intinya Waduh Ini Sangat Tidak Berberi Kemanusiaan Ini Ya Masyarakat Indonesia Kawal Terus Karena Ini Tontonan Yang Memberikan Pelajaran Bagi kita Semua Jangan Sampai Lengah Awasi Terus Di Publik Jangan Sampai Lengah Jadi Jangan Sampai Kita Adu Adu Sidang Di Dalam Karung Nanti Tau Muncul Fatwa Ini Saya Khawatirkan Ini Terjadi Sudah Selesai Sumber Salah Satu Murid Ya Beberapa muridnya Tapi Murid-murid yang Yang Kontra ya Itu kan ada Satu keluarga Disitu ada Pihak laki-laki Ada istrinya Tapi Sama Aja Rapatnya Pun di rumah Dia Loh Ya Perteman Pertama Itu rapatnya Di rumah Dia Loh Kan Tidak Objektif Disitu Dibilang Murid-murid Itu Seorang Laki-laki Dan Ada Istrinya Dan Ada Anaknya Jadi Bukan Murid-murid Secara General Samplingnya Gak Jelas Ini Dari Pertemuan Di rumahnya Beliau Kemudian Geser Ke Kantor Mui Kita kan Begitu Ada Foto-fotonya Kok Kebetulan Saya Punya Kan Kan Naif Sekali Katanya Kan Isunya Digerebek Digerebek Kok Selama-selaman Gitu Itu Namanya Kumpul-kumpul Membahas Jebakan Buat Saya Betul Tidak 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 Secara legal Surat Dari Kemengkumam Legalitas Normal Kehasannya Ini Kalau ini Berkaitan Dengan Tadi Maripa Tadi Sebaiknya Daukan Pembinaan Ya Ada Surat Ini Kami Dilihat Tidak 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 Menurut informasi Yang kami dengar Seratusan Lebih Yang sudah Dibayar Ya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi yang menawarkan ini Karena Menggunakan media Sosial Yang tentu Ya boleh jadi Efeknya Kepada masyarakat Itu bisa Menyesatkan Warga Ya umat Kalau Kalau kau Bisa Nunjukkan Jalan yang Benar Baru Kau Bisa Nuduh Sesat Tidak Kan Sampai Sekarang Kau Kan Gak Bisa Menerangkan Mana Jalan yang Benar Tidak Mana Rasulullah Yang Benar Mana Shadat Yang Benar Mana Sholat Yang Benar Itu Dulu Baru Kau Meluarkan Ini Sesat Karena Kau Sudah Tau Yang Benar Kalau Kau Punya Barang Palsu Selamanya Kau Anggap Palsu Itu Asli Betul Gak Kau Akan Bisa Membedakan Palsu Dan Asli Ketika Kau Ketelah Ketemu Yang Asli Gitu Loh Kalau Kau Menentukan Sesat Salah Berarti Kau Harus Menunjukkan Yang Benar Dari Tadi Kan Gak Ada Menunjukkan Mana Yang Benar Ya Gak Mana Quran Yang Benar Betul Gak Mana Rasulullah Yang Benar Mana Sadat Benar Yang Praktek Kan Gak Ada Cuman Saya Diadili Dengan Sudut Pandang Dalil Dengan Data Yang Versi Orang Yang Memusi Saya Waduh Ini Kan Lucu Ini Islam Khusus Ya Bukan Disini Selatan Saja Ya Bukan Disini Kalau Bisa Disini Khusus 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 Karena Yang Dia Khusus 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 Saya Hanya Berbicara Dengan Keselur Khusus Khusus Berbicara Dengan Syariat Kita Dijet Untang Itu Ada Sedikit Disinggul Di Himbau Kadang Masyarakat Yang Sudah Terlibat Hucan Laku Itu Supaya Mengikut Kepada Keselur Yang Kepada 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 Ya 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 Oke Ya Saya Saya Berbicara Keselur Berbicara Syariat Kita Dihantap Juga Ada 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 Apa Ada Ya MUI Itu Punya Tepoksi Makan Pembinaan Secara mental Spiritual Jadi Kalau Aparat Misalnya Tidak Makan Penindakan Makan tugasnya Memberdakwa Bukan 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 Pelindakan Siap Ya 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 Bukan Pembinaan Jadi Dalam Hal Pembinaan Pemahaman Kagama Itulah Tugasnya MUI Ya Tapi Untuk Mengsekusi Orang Tugasnya Bukan Tugasnya MUI Ya Itu 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 Masuk Bidahan Lagi Kalau Ya MUI Tugasnya Menyampaikan Bahwa ini Sesat Terus Sampaikan Sehingga Sepanyol Ya Menyampaikan Sesat Terus Itu Ini kan Berarti Ada Sesuatu Ini kan Kayaknya Sakit hati Saya Goblok Goblok Saya Bilang MUI Goblok Adalah MUI Yang Goblok Kalau MUI Pinter Ya Enggak Nampaknya Sakit hati Ada Dendam Pribadi Gak Apa-apa Kalau Kau Sudah Seyakin Itu Menyuarakan Kami Sesat Datamu Aja Mentah Dan Publik Ini bisa Ini loh Ya Merespon Tapi Yang Masuk Akal Jangan Ikutan Karena Nafsu Karena Gak Suka Ya Itu Dia Yang Diminta Kau Udah Kau 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 Tersistem kemudian ada kelompok orang tertentu yang disitu dia ini punya kapasitas begitu Sementara saya orang biasa-biasa saja Saya hanya menerangkan metodologi agama agar bisa ma'rifatullah Nah ini punya sistem, punya jaringan, punya legalitas Punya apa ya, makanya saya mohon masyarakat Indonesia cerdas pengawal ini ya Jangan sampai ada overlapping ya, manuver-manuver yang nakal ya Kalau misalkan masalah hukum pasrahkan kepada pihak berhukum ya, pihak yang pemangku hukum ya Jangan ikut-ikutan menilai, jangan ikut-ikutan mengadili, menghakimi ya Karena ini pun harus ada yang gugur ya, masalah Rasulullah ya Saya bilang Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir Di sana kan Muih kan menganggap tidak ada Rasulullah Nah ini harus gugur, mana yang benar saya atau Muih dan harus gugur Kalau lah misalkan saya salah berarti saya dianggap sesat, betul gak? Tapi kalau misalkan Muih gak bisa menerangkan secara ilmiah Berarti Muih pun harus mengeluarkan Muih itu sesat Dalam hal ini, harus fair ya Dan karena yang mengeluarkan fatwa adalah Muih Maka jika Muih yang salah, berarti Muih harus mengeluarkan fatwa Bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat Untuk mengkradifikasi, barangkali saya kira cukup ya Ya ini fatwa untuk jadikan pegangan bagi pihak kemana untuk memperlihatkan Dan pertama yang kedua, fatwa ini menjadi dasar kepada masyarakat, kepada umat Islam Bahwa jika mendengarkan aliran ini Agar perlu dipasmanai Jangan sampai terpengaruh dengan aliran yang bisa menyesatkan akidah umat Jadi sudah jelas status dari ajaran yang diviralkan Yang bersangkutan ini Saya kira demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah selesai ya Ini video dari official Youtubenya Muih sendiri Jadi ini resmi ya Dan saya tidak merubah Menambah atau mengurangi ya Saya tadi hanya main tangan satu ya Hanya stop and go ya Nanti masyarakat Indonesia Kawal terus ini Jadi jangan sampai Kita di adu domba ya Karena saya Menyampaikan agama Sebagai rahmatan ilalamin ya Saya tidak pernah ngaku nabi Tidak pernah ngaku mursid Ngaku wali atau ngaku Macam-macam enggak Saya hanyalah Mr. TM Makanya saya tidak Bergelar Atribut yang sama dengan Ulama kaya ustad atau kusat bui atau habib ya Saya independen Hanya manusia biasa Yang Berusaha mengedukasi masyarakat Bahwasannya Agama adalah Ya'lu walayu'lalaih Rahmatan ilalamin Hakkul yakin Ilmiun wa'amaliyun Kami rangkul semua umat beragama Agar rukun damai tentram sentosa Dan taat kepada hukum perundangan NKRI Positif yang berlaku disini Dimana bumi dipijak langit pun akan kami junjung Kami bukan gorongannya teroris ya Rasis, anarkis Atau komunis ya Sama sekali enggak Ya Jadi begitu saja ya Silahkan masyarakat menilai Kenapa ada sidang tanpa ada yang diduga Itu kan aneh ini Kenapa mengambil data dari pihak yang memusuhi saya Kenapa menuduh zakat Kalau kau cari Saya kaya apa enggak Biar kau tahu Saya orang fakir ya Jadi itu kan fitnah Fitnah keci daripada orang-orang yang memusuhi saya Ternyata fitnah pun ditampung sama mui Ternyata dia tidak berdasarkan dengan asas produga tak bersalah ya Tapi Senang kalau ada orang-orang yang termasuk menjerumuskan Menista saya Termasuk juga memfitnah saya Ini kan keterlaluan ya Mudah-mudahan polisi cerdas Polisi menyimak detail video-video saya ya Kalau ada barang bukti yang sesuai dengan yang disampaikan tadi Tampilkan utuh sama seperti saya tadi ya Dikaji stop and go Jangan dipenggal-penggal ya Karena penggalan-penggalan itu bisa membangun Narasi provokatif ya Sehingga orang akan terbangun stigma Bahwa saya ini orang yang sesat Yang apalah yang apalah Saya hanya memiliki setem yang biasa-biasa saja ya Oke Salam kebangkitan tasaf ilmiah Salam persedaran semua agama Salam untuk kebangkitan agama di Nusantara Untuk dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya